Kita akan membahas tentang ajaran-ajaran sesat yang muncul dalam sejarah kekristenan Sejarah pengajaran dan kemudian bertanya ini ajaran apa, macam apa ini gitu ya Tapi kita sudah memiliki pengetahuan sedikit bahwa ajaran yang kita dengarkan ini Yang kita lihat ini adalah ternyata dalam sejarah kekristenan itu merupakan ajaran sesat Atau kita mendengarkan orang bercerita macam-macam tentang suatu ajaran tertentu Lalu kita bisa mengerti ya Sehingga tidak terbawa arus supaya mengikuti apa yang diajarkan itu Apalagi yang terkait dengan pengajaran-pengajaran yang kemudian mengklaim diri Ini dari para rasul gitu ya Padahal mereka membuat sendiri atau mendaur ulang pengajaran-pengajaran sesat yang pernah ada pada zaman dahulu Jadi itu yang akan kita bahas pada malam hari ini Baik, saya berikan kepada komandan satu, silakan komandan Selamat malam Ya, selamat malam, selamat komandan Ini suaraku kedengaran ya Ya, sangat jelas Karena lumayan naik turun nih sinyal Ya, tadi saya sedang men-share live kita Ke beberapa grup yang saya punya komandan Ya, selamat malam teman-teman juga yang sudah hadir Datang ke sini untuk menonton kita Malam hari ini sesuai dengan janji kita yang kemarin-kemarin ya komandan ya Membahas mengenai aliran dan ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja Nah, ini sangat penting banget teman-teman Kenapa saya bilang penting? Karena ajaran dan ini paling sering sekali digunakan oleh orang dan paling sering sekali disinggung dan bahkan dijadikan rujukan oleh orang-orang untuk menyalahi kekristenan Seperti contoh Ada aliran genosisisme Yang bahkan dikatakannya ini aliran dari kekristenan juga Ajaran ini dari kekristenan juga Kenapa tidak diakui Sedangkan Sedangkan hal-hal yang seperti ini Padahal itu berasal dari kekristenan Nah, ini teman-teman perlunya Kita harus tahu Bahwa ajaran-ajaran dan aliran-aliran ini Sebenarnya tidaklah dari mata rantai rasuli Maksudnya adalah bukan dari rasul sendiri yang mengajarkannya Nah, ini akan kita bahas nanti teman-teman Mungkin ada dua jilid ya komandannya Mungkin akan lebih ya Karena soalnya aliran-aliran sesat yang telah dikutuk oleh gereja ini sangat banyak sekali teman-teman Dan mungkin Tanpa kita sadari itu sering sekali kita temui Teman-teman Sering sekali kita temui di antara Ketika teman-teman mendapati dari teman-teman yang di luar dari gereja Selalu menanyakan kepada kita Contohnya apakah Yesus itu adalah Benar-benar Tuhan atau tidak Wah, ini adalah Pertanyaan Pertanyaan yang sudah usang Yang sudah pernah dibahas ternyata teman-teman Nah, apa saja itu Nanti saksikan ya teman-teman Bagi teman-teman yang Dari ke gerejawi Silahkan duduk manis Ambil buku Ambil pena Dicatat Dan untuk teman-teman sarasen Diam dulu ya Kita diam dulu Kita dengarkan ajarannya sampai selesai Kalau ada pertanyaan Ketik saja di kolom chat Tanpa harus yang namanya ribut ya Kita disini untuk pengajaran Bukan untuk berdebat Ya teman-teman ya Kalau ingin berdebat silahkan monggo di tempat yang lain Bukan di tempat sini Oke, segitu komandan dari saya Silahkan komandan Oke, baik Ya, teman-teman semua Selamat malam Malam hari ini topik kita Kita berbicara sesuai topik Kalau ada orang yang Mengajak untuk diskusi Silahkan di kesempatan lain Dan seperti yang saya sudah buat Viti juga Silahkan dilihat Vitinya Saya mengatakan apa di sana Nah, kalau Anda sudah melihat itu Maka itulah syarat untuk berdiskusi Seperti yang pernah saya lakukan Di antara banyak Teman-teman yang pernah diskusi di Youtube Ataupun di TikTok ini Jadi Mau bicara terlalu banyak Dan lain sebagainya Itu adalah Omong kosong ya Oke Baik Teman-teman semua Saya meminta komandan yang berdoa ya Nanti saya penutup Silahkan komandan Ya Wah Ya Biar bergantian Ya Ya, baiklah Mari kita satukan hati kita Kita berdoa Dalam nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Haleluya Amin Ala Maha Hadir Hala yang suci Ala Tritunggal Maha Kudus Pada malam hari ini Berkati kami Dari awal hingga akhir Dari pengajaran kami Dalam pewartaan kami Biarlah apa yang kami sampaikan ini Boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengar Dan pengetahuan yang baru bagi mereka Dan boleh juga Tuhan Engkau berkati Pewartaan kami Agar mereka juga semakin dikuatkan imannya Karena mereka tahu Tuhan Bahwa gereja kami Gereja kami semua yang Engkau bangun di atas dasar Rasulmu Mampu menghadapi gertakan dunia Tuhan Biarlah kami juga disini Tuhan Engkau berkati Dalam setiap perkataan kami Agar menjadi berkat Dan kami bisa menguasai diri kami Dan kami bisa mengontrol diri kami Agar kami juga mampu Tuhan Memahami lebih dalam lagi Dari setiap yang kami sampaikan Kami serahkan Tuhan Semuanya ke dalam tangan pengasihanmu Melalui perantaranmu Perantaran Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang bersatu dengan Engkau Dan Persatuan Ruh Kudus Kini dan sepanjang segala abad Dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Haleluya Amin Amin Baik Ya teman-teman Kemarin kita sudah selesai membahas Mengenai Tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen Apokrifa Yang dalam gereja kita Itu ditolak Atau dikatakan sebagai Tulisan-tulisan yang tidak memenuhi syarat Untuk masuk ke dalam kanon Nah Ketika para Bapak Apostoli kita menentukan itu Kita juga menemukan Bahwa kitab-kitab yang disingkirkan itu Ternyata Berasal dari aliran-aliran sesat Jadi Kitab-kitab yang kemarin kita bahas itu Tidak terlepas dari Pengajaran aliran-aliran sesat Yang cukup berpengaruh di dalam gereja adalah Aliran sesat yang sangat berpengaruh Dan bahkan mempengaruhi aliran-aliran sesat lain Itu adalah Aliran Gnostisisme Nah Mungkin kita sudah sering mendengar Gnostisisme Gnostisisme dan lain sebagainya Tetapi Mungkin kita juga belum tahu Memang ajaran apa saja yang diajarkan oleh aliran ini Dan Aliran-aliran sesat mana juga yang pernah Dipengaruhi Ya Yang pernah dipengaruhi yang mana Kira-kira begitu Nah Itu kita akan Membahas Dan kita akan melihat pada malam hari ini Bagaimana gereja Itu sangat-sangat Konsen Untuk melawan aliran Gnostisisme ini Karena apa? Nanti dia Berevolusi Masuk ke dalam Ajaran doketisme Manifeisme Montanisme Dan lain sebagainya Nah Malam hari ini Kita melihat bagian-bagian ajarannya Ya Kita akan melihat bagian-bagian ajarannya Apa saja yang diajarkan oleh Gnostisisme Gnostisisme ini Nah Kita masuk ke bagian pertama Mengapa aliran ini Menyebut diri sebagai Gnostisisme Ini berasal dari bahasa Yunani Yaitu Gnosis Yaitu pengetahuan Ya Jadi Aliran ini mengatakan bahwa Seseorang itu dapat diselamatkan Kalau dia Memiliki pengetahuan tertentu Dan dalam Gnostisisme Dikatakan Memiliki Pengetahuan Rahasia Nah Bapak Ibu Di awal kemunculan Gnostisisme ini Gereja tidak curiga Karena apa? Dia adalah Sebuah sekolah Pemikiran Ya Yang ada di wilayah Alexandria Ya Jadi dia Dia adalah Sebuah sekolah Dimana bisa dikatakan Orang-orang itu ya Menempuh pendidikan di sana Dan lain sebagainya Nah Pada awalnya Sekolah ini Atau Paham ini Ya Sebuah Sekolah Ya Orang-orang mengikutinya Dan tidak terlepas Dari Kesatuan dengan gereja Jadi dia tidak Skismatik dengan gereja yang pertama Oke Nah Kemudian Pada akhir abad kedua Atau Pada pertengahan Sorry Bapak Ibu Bukan pertengahan Tapi Bukan akhir Tapi pertengahan Pada pertengahan abad kedua Kelompok ini Ya Mereka memisahkan diri dari gereja Jadi mereka memisahkan diri dari gereja Lalu kemudian mereka membuat Pemahaman-pemahaman mereka sendiri Dan kemudian Pemahaman-pemahaman ini Akhirnya Diterima oleh para pengikut mereka Dan akhirnya Terdeteksi Kepada Para rasul yang masih hidup Ya Terdeteksi kepada para rasul yang masih hidup Ya Jadi Bapak Ibu Kalau kita misalnya Mengecek di dalam satu Yohanes Dan juga surat-surat pastoral Paulus Gnostisisme ini disinggung oleh rasul Paulus Ya Misalnya di dalam Surat rasul Paulus Kepada Timotius misalnya Ya Disana dia menyinggung mengenai Ada sebuah aliran Ya Ada sebuah aliran Yang Yang kemudian Mengajarkan seluruh pengikutnya Supaya tidak menikah Jadi Gnostisisme ini Menganggap Tubuh jasmani manusia Adalah sesuatu yang jahat Sesuatu yang buruk Maka Semua hal yang memuaskan Badaniyah Dan yang terkait Yang terkait dengan badaniyah Itu harus ditolak Harus disiksa diri kita Supaya Sebisa mungkin Diri kita ini tersiksa Dan dengan demikian Menurut mereka Yang harus kita Puaskan adalah Rohani kita Jadi ada Pemisahan antara Materi dan roh Oke Dan ini disinggung oleh Rasul Paulus Nanti kalau kita sempat Kita nanti buka Ayat kitab sucinya Karena lumayan panjang Oke Di dalam surat Rasul Paulus Atau di dalam Surat 1 Yohanes Juga disinggung Mengenai Pengajaran Gnostisisme ini Kenapa bisa disinggung Oleh mereka Karena Pada sekitar Abad-abad awal Tadi saya sudah katakan Tadinya mereka ini Satu dengan gereja Mereka belum terpisah Tapi Menuju Pertengahan abad kedua Mereka memisahkan diri Nah Sudah ada Rambu-rambu Di awal-awal Para Rasul masih hidup Sudah ada Rambu-rambu Kemunculan Aliran-aliran Semacam ini Dengan Ada orang-orang tertentu Kemudian Menyebarkan Pemahaman-pemahaman Yang tidak sama Dengan apa Yang dipahami Dan diajarkan Para Rasul Ya Itu ya Nah Kemudian Yang paling Bisa dikatakan Ini adalah Mereka mau mengecoh Yang dilakukan oleh Gnosticisme ini Bapak Ibu Mereka menyatukan Karya-karya tulis Atau kitab-kitab suci Itu disatukan Misalnya Ada tulisan Dari filsuf Yunani Misalnya Itu disatukan Dimasukkan Dimasukkan ke dalam Kitab suci mereka Kemudian juga Tulisan-tulisan dari Kristiani Dimasukkan ke dalam Oke Kemudian Karya-karya tulis Yahudi Juga dimasukkan ke dalam Bisa dikatakan Kitab yang mereka Gunakan Adalah Kitab Campuran lah Istilahnya begitu ya Digabungkan Disatukan Lalu kemudian Dijadikan kitab Yang kemudian Bernama Injil Thomas Jadi Namanya Injil Thomas Yang mereka gunakan ini Oke Nah Jadi menurut mereka Jadi unsur rohani itu Hanya dapat dicapai Apabila kita Menyiksa tubuh kita Yang jahat ini Itu menurut mereka Maka menurut mereka Antara Ya Antara Tubuh jasmani Dan rohani itu Sebenarnya bertentangan Dan itu harus Dilawan oleh manusia Ya Dan terutama Bapak Ibu Setelah mereka Keluar dari Kesatuan dengan gereja Mereka juga Melarang Orang-orang yang Mengikuti mereka Tunduk kepada Magisterium gereja Jadi setiap Pengikut mereka Mereka menasehati Dan melarang mereka Supaya Jangan sampai Tunduk kepada Magisterium gereja Sehingga Akhirnya Mereka Menafsirkan Kitab suci Sesuai pemahaman Mereka Yang nanti Kita akan Lihat Bagaimana mereka Memahami Isi kitab suci Nah Kita mulai dari Beberapa Tokoh Dari Gnostisisme ini Nah Tokoh-tokoh ini Nanti Bapak Ibu Mengajarkan Ajaran Yang kurang lebih Sama Namun Dalam Penyampaian Ataupun Dalam Format Pemahaman Mereka Itu Agak sedikit Berbeda Yang satu Menekankan Apa Yang satunya Lagi Menekankan Apa Nah Sekarang Kita masuk Kepada Tokoh yang Pertama Namanya Valentinus Namanya Tapi Bapak Ibu Saya beritahu Ini bukan Santo Valentinus Yang terkait Dengan Valentine Bukan Santo Valentinus Tokoh Santo dalam Gereja Katolik Bukan Tapi Ini memang Nama yang Seperti ini Memang banyak Pada zaman itu Nah Valentinus ini Dia membuat Sebuah Ajaran Ajarannya Adalah Begini Dunia Yang penuh Penderitaan Ini Diciptakan Oleh Allah Yang Jahat Ya Sebenarnya Allah Adalah Terang Dan Dikelilingi Oleh Malaikat Malaikat Yang Memiliki Rohani Murni Tetapi Ada Malaikat Yang Ingin Mengenal Hakikat Allah Yang Maha Tinggi Itu Dan Malaikat Itu Tidak Mencapainya Sehingga Timbulah Rasa Kesedihan Dan Kegelisahan Di Dalam Diri Malaikat Itu Malaikat Yang Ingin Tahu Hakikat Allah Itu Tapi Dia Tidak Mampu Lalu Malaikat Itu Kemudian Merasa Sedih Dan Kesedihannya Itu Dilemparkan Ke Bumi Ya Dilemparkan Keluar Dari Surga Lalu Dikatakan Ketika Kesedihan Dan Rasa Sedih Dan Kegelisahan Malaikat Itu Dilempar Ke Bumi Maka Terciptalah Bumi Jadi Bumi Ini Menurut Tokoh Pertama Ini Adalah Terbentuk Dari Rasa Sedih Dan Gelisah Malaikat Yang Dilemparkan Ke Dunia Terang Ya Yang Dilemparkan Dari Dunia Terang Menuju Dunia Yang Tercipta Jadi Materi Yang Terbentuk Itu Adalah Merupakan Atau Berasal Dari Malaikat Yang Merasa Tadi Gelisah Dan Sedih Nah Kemudian Dari Materi Yang Dimiliki Malaikat Itulah Allah Menciptakan Dunia Ini Oke Dan Dunia Ini Akhirnya Menjadi Penjara Bagi Percikan Percikan Terang Ya Atau Anak-anak Terang Yang terbuang Dari Dunia Atas Oke Dan Menurut Pendapat Dari Valentinus Ini Allah Yang Menciptakan Dunia Yang Jahat Itu Adalah Allah Perjanjian Lama Maka Salah Satu Yang Diajarkan Kepada Pengikutnya Adalah Kita Tidak Boleh Mengimani Tuhan Atau Allah Di Dalam Perjanjian Lama Karena Allah Dalam Perjanjian Lama Adalah Allah Yang Jahat Dan Harus Kita Tolak Itu Yang Diajarkan Oleh Tokoh Yang Pertama Jadi Allah Perjanjian Lama Adalah Allah Yang Jahat Dan Hanya Allah Yang Diperkenalkan Yesus Allah Allah Yang Benar Dan Allah Yang Baik Bahkan Valentinus Ini Dia Mengatakan Kristus Itu Sebenarnya Salah Satu Dari Roh Yang Hidup Dalam Dunia Terang Jadi Salah Satu Dari Roh Yang Hidup Di Dalam Dunia Terang Tetapi Dia Turun Dari Dunia Atas Untuk Menebus Percikan Percikan Terang Yang Tadi Jatuh Ke Dunia Yang Diciptakan Dari Kesedihan Tadi Ya Sehingga Menurut Dia Akhirnya Yesus Ini Ketika Dia Turun Dari Dunia Atas Dia Datang Ke Dunia Akhirnya Dia Terkurung Lagi Jadi Yesus Ini Terkurung Dengan Tubuh Tubuh Yang Jasmania Maka Itu Artinya Dia Mengatakan Yesus Ini Juga Harus Berjuang Melawan Tubuh Yang Jahat Itu Sehingga Nanti Jatuhnya Kepada Penolakan Terhadap Tubuh Sesungguhnya Dari Yesus Nanti Dia Akan Mengatakan Tubuh Yesus Yang Kamu Lihat Itu Hanya Pura-pura Saja Hanya Semu Ya Nah Lalu Valentinus Ini Melanjutkan Demikian Kristus Mengajarkan Kepada Roh-roh Tentang Asal-usul Mereka Dan Juga Tentang Jalan Untuk Kembali Ke Dunia Terang Nah Kristus Sendiri Menurut Mereka Itu Dia Tidak Memiliki Tubuh Manusia Yang Dilihat Itu Sebenarnya Hanya Semu Aja Hanya Bayang Bayang Saja Seolah Olah Nah Sehingga Valentinus Ini Menyimpulkan Bapak Ibu Tubuh Yesus Yang Diceritakan Dalam Kitab Suci Adalah Hanyalah Semu Hanyalah Semu Oke Sehingga Ketika Dia Disalipkan Di Kayu Salip Itu Pura-pura Aja Itu Dia Pura-pura Saja Ya Oke Dia Pura-pura Tidak Benar-benar Mati Oke Dia Hanya Pura-pura Aja Sandiwara Oke Itu Kesimpulan Dari Toko Gnosticisme Yang Pertama Ini Jadi Seluruh Isi Kitab Suci Yang Menceritakan Tentang Yesus Menurut Valentinus Ini Itu Oke Sehingga Dia Menyimpulkan Yesus Itu Tidak Menebus Kita Dengan Mati Disalip Jadi Tidak Ada Penebusan Dengan Kematian Disalip Menurut Valentinus Ini Dia Mengatakan Begini Kristus Menebus Kita Bukan Dengan Jalan Kematian Dan Juga Bukan Dengan Jalan Kebangkitan Nah Ini Luar Biasa Semua Segi-segi Kekristenan Itu Benar-benar Dihajar Bapak Ibu Penyaliban Ditolak Kematian Ditolak Kebangkitan Ditolak Oke Jadi Semua Yang Terjadi Ini Tidak Benar-benar Terjadi Ini Hanya Pura-pura Dan Yesus Tidak Pernah Mengalaminya Oke Nah Kemudian Dia Mengatakan Demikian Keselamatan Itu Kita Peroleh Kalau Kita Melawan Mengingkari Tubuh Jasmani Kita Jadi Kita Mengingkari Tubuh Jasmani Kita Kalau Perlu Kita Menyiksa Tubuh Kita Setersiksanya Kita Barulah Kita Bisa Disebut Dan Bisa Merupakan Orang Yang Masuk Dalam Kategori Bisa Selamat Atau Kalau Tidak Kita Harus Memiliki Pengetahuan Yang Rahasia Yang Tidak Diberikan Kepada Semua Orang Jadi Pengetahuan Ini Rahasia Hanya Orang Tertentu Yang Tahu Maka Kita Diajak Harus Mengikuti Orang Yang Rahasia Itu Dan Menurut Mereka Orang Yang Diberikan Pengetahuan Rahasia Itu Diri Mereka Sendiri Yang Mengajarkan Ini Jadi Kita Harus Mengikuti Mereka Supaya Mereka Tahu Bahwa Kita Akan Selamat Kalau Mengikuti Mereka Yang Pertama Harus Menyiksa Diri Kita Setersiksanya Kemudian Yang Kedua Kita Harus Mengetahui Bahwa Ada Pengetahuan Yang Rahasia Yang Tidak Diberikan Kepada Banyak Orang Nah Inilah Yang Diajarkan Oleh Valentinus Salah Seorang Tokoh Dari Gnostisisme Ini Ini Baru Tokoh Pertama Sebelum Saya Lanjut Ketokoh Kedua Mungkin Kita Elaborasi Dulu Tokoh Yang Ini Saya Berikan Kepada Komandan Dulu Silahkan Komandan Ya Seperti Emang Ada Beberapa Pemahaman Itu Masih Ada Terjadi Komandan Yang Meyakini Bahwa Yesus Itu Hanya Memiliki Tuburoh Dan Bahkan Ada Juga Yang Menyatakan Menggunakan Cara Itu Bahwa Katanya Yesus Itu Tidak Disalipkan Wah Itu Itu Pernah Saya Denger Kayak Ada Di Aliran Mana Gitu Tapi Kok Bisa Sama Di Aliran Pertama Gnosis Ini Toleran Sesat Yang Telah Dikutuk Oleh Gereja Di Abad Kedua Komandan Ini Kita Tidak Terlalu Gimana Teman Teman Inilah Yang Ada Di Dalam Data Gereja Kita Yang Menyatakan Bahwa Hal Ini Sebenarnya Sudah Pernah Terjadi Ribuan Tahun Yang Lalu Berabad Abad Jadi Gereja Mampu Menghadapinya Dengan Apa Dengan Itu Tadi Yang Kita Bilang Gereja Memiliki Mata Rantai Yang Kuat Pengajaran Rasul Yang Kuat Nah Seperti Kita Bahas Kemarin Ya Komandan Bahwa Sebenarnya Mata Rantai Rasul Itu Tidak Terputus Sebab Apa Rasul Telah Memberikan Pengajarannya Kepada Murid Murid Dan Dari Murid Makanya Dia juga Membentuk Beberapa Untuk Organisasinya Ada Presbyter Ada Diakon Dan Juga Ada Uskup Nah Ini Teman-teman Betapa Kerennya Gereja Kita Bisa Masih Tetap Memegang Data Dokumen Tua Tersebut Dengan Aliran Sesat Yang Pertama Tadi Yang Pertama Tadi Sudah Saya Lihat Seperti Dongeng Ya Komandan Ya Lanjut Komandan Ya Jadi Sebenarnya Nanti Ada Dua Tokoh Yang Mengajarkan Tidak Disalib Nanti Basilides Tetapi Kedua Memang Tokoh Ini Memang Berkolaborasi Dalam Pengajaran Gnostisisme Ini Kalau Kita Lihat Di Bagian Pertama Tadi Dia Memang Mengajarkan Tentang Bagaimana Yesus Ini Semua Yang Terjadi Di Dalam Yang Diceritakan Dalam Kitab Suci Itu Hanya Semua Aja Jadi Bukan Atau Tidak Sungguh Sungguh Terjadi Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Bahwa Kalau kita Mau Selamat Kita Harus Menyiksa Diri Kita Setersiksanya Kira 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 Begitu Jadi Menyiksa Diri Kita Setersiksanya Jadi Kita Selamat Bukan Karena Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Jadinya Tapi Kita Menyelamatkan Diri Kita Karena Usaha Kita Sendiri Yaitu Dengan Menyiksa Jasmani Kita Lalu Kemudian Yang Selanjutnya Kita Harus Punya Pengetahuan Rahasia Dan Yang Pasti Dia Mengatakan Allah Perjanjian Lama Itu adalah Allah Yang Jahat Nah Kalau Ada Misalnya Dalam Kekristianan Yang Mengajarkan Juga Bahwa Allah Perjanjian Lama Itu Allah Yang Jahat Ya Berarti Mereka Ngambil Dari Sini Misalnya Ya Ada Saya Mendengar Ada Kelompok Kelompok Yang Kemudian Mengatakan Kami Hanya Mengikuti Yesus Hanya Allah Perjanjian Lama Itu Allah Yang Jahat Misalnya Begitu Mereka Menolak Ya Berarti Kita Bisa Teorinya Oleh Yang Bernama Valentinus Ini Ya Oke Nah Kita Membahas Tokoh Yang Kedua Nah Tokoh Yang Kedua Masuk Komandan Saya Mau Nanya Komandan Aliran Yang Dibawa Oleh Valentinus Itu Berada Di Tempat Yang Mana Komandan Kalau Nggak Salah Ada Juga Pemahaman Marsionis Apakah Masuk Juga Komandan di Valentinus Pemahaman Marsionis Masuk Komandan Jadi Banyak Yang Dia Pengaruhi Nanti Oh Nah Lalu Dia Menyebarkannya Di Daerah Mana Sih Komandan Valentinus Ini Ya Terutama Ya Di Wilayah Kekristianan Perdana Ya Di Timur Tengah Dan Kemudian Menyebar Sampai Juga Nanti Ke Wilayah Wilayah Yang Jauh Seperti Jazira Arab Kemudian Ke Mesir Nanti Nanti Nampai Juga Kesana Aliran Aliran Itu Sehingga Muncul Nanti Di Kitab Kitab Lain Itu Jadi Bisa Dikatakan Ini Sebenarnya Heresiologi Paling Berpengaruh Di Dalam Sejarah Gereja Itu Komandan Gnostisisme Ini Karena Karena Dia Mempengaruhi Segala Aliran Sesat Lain Nantinya Begitu Dan Oh Siap 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 Silahkan Komandan Toko Kedua Ya Bapak Ibu Tadi Toko Pertama Kalau nanti Kita Masih Ada Pertanyaan Atau Elaborasi Juga Nanti Saya Menyampaikan Lagi Atau Mereview Sedikit Nah Ada Toko Yang Kedua Ya Yaitu Namanya Basilides Ya Basilides Dan Ini Juga Para Polemikus Sering Menggunakan Nama Basilides Ini Ketika Mereka Melawan Saudara Kita Yang Protestan Karena Saya Pernah Menonton Di Salah Satu Komal Lalu Ada Polemikus Masuk Kedalam Ya Nah Ketika Dia Masuk Kedalam Dia Mengatakan Dia Tunjuk Buku Yang Saya Pegang Ini Dia Tunjuk Buku Ini Kepada Kelihatan Gak Sebentar Karena Saya Ada Latar Belakangnya Kurang Kelihatan Dia Tunjuk Buku Ini Kepada Saudara Kita Protestan Itu Lalu Dia Mengatakan Begini Di Dalam Buku Ini Ada Murid Dari Rasul Namanya Basilides Nah Ini Jadi Namanya Basilides Katanya Lalu Teman Kita Yang Protestan Itu Dia Bingung Menjawab Karena Disini Kan Ada Memang Catatannya Tadi Saya Tidak Membaca Seluruhnya Ada Catatannya Basilides Ini Catatannya Nah Lalu Orang Polemikus Ini Dia Bacakan Ini Tulisan Yang Seperti Saya Pegang Ini Dia Bacakan Kepada Yang Berdebat Di Komal Itu Lalu Dia Mengatakan Ini Murid Rasul Aja Mengajarkan Yesus Tidak Disalib Katanya Nah Bapak Ibu Ini Pentingnya Kita Mengetahui Tentang Hal Ini Ya Penting Kita Mengetahui Tentang Hal Ini Karena Apa Kalau Suatu Saat Ada Orang Yang Memakai Dokumen Dokumen Kita Yang Kita Punya Ya Lalu Kemudian Menyerang Kita Menggunakan Dokumen Itu Kita Sudah Tahu Oh Ini Dia Ngambil Dari Sini Ini Dalam Iman Saya Begini Posisinya Jadi Kita Tidak Langsung Mengatakan Jangan Jangan Benar Kali Nah Bapak Ibu Di Dalam Pengajaran Basilides Ini Dia Mengatakan Demikian Kalau Saya Baca Di Buku Ini Panjang Lalu Saya Sudah Ringkas Di Laptop Saya Makanya Mata Saya Kesana Bapak Ibu Oke Nah Menurut Basilides Bukan Yesus Yang Menderita Sengsara Dan Disalibkan Melainkan Simon Dari Kirene Wajah Simon Telah Diubah Oleh Allah Agar Orang Mengira Bahwa Dialah Yesus Sehingga Simon Disalibkan Karena Kehilafan Dan Kekeliruan Padahal Yesus Sendiri Memakai Rupa Simon Berdiri Di Dekat Situ Sambil Menertawakan Mereka Yesus Tidak Bersifat Jasmani Maka Ia Sanggup Memakai Rupa Simon Kemudian Yesus Naik Kepada Allah Sambil Menertawakan Mereka Itu Kata Basilides Lalu Dia Lanjutkan Perkataannya Maka Seharusnya Orang-orang Tidak Percaya Kepada Yang Disalibkan Melainkan Kepada Dia Yang Datang Dalam Rupa Manusia Yaitu Yesus Yang Dianggap Disalib Kalau Seseorang Percaya Kepada Dia Yang Disalibkan Itu Maka Ia Masih Seorang Budak Itu Kata-kata Dari Basilides Ini Jadi Bapak Ibu Sederhananya Ceritanya Begini Kalau Disini Nama Orangnya Disebut Simon Dari Kirene Oke Di tempat Lain Mungkin Mereka Tidak Tidak Ada Keterangan Siapa Namanya Bahkan Simpang Siur Saya Sudah Mendengar Begitu Banyak Yang Memberi Komentar Terkait Penyaliban Yesus Ini Dan Siapa Yang Disalib Atau Yang Diserupakan Itu Saya Tidak Menemukan Bapak Ibu Bahwa Yang Yang Mereka Ceritakan Itu Ada Orangnya Di dalam Kitab Suci Mereka Tidak Ada Namanya Nah Bapak Ibu Aliran Sesat Pertama Yang Menolak Penyaliban Yesus Adalah Gnostisisme Ini Dan Tokoh Pertama Yang Memberikan Pengajaran Adalah Tokoh Dari Gnostisisme Ini Adalah Bernama Basilides Nah Kalau Kita Lihat Tadi Sangat Lucu Ya Jadi Yesus Itu Tidak Disalibkan Tidak Menderita Sengsara Tapi Simon Dari Kirene Yang Disalibkan Karena Kehilafan Dan Kekeliruan Dan Disitu Tadi Dikatakan Yesus Ini Memakai Muka Ya Memakai Muka Simon Sehingga Padahal Itu Simon Tapi Mukanya Muka Yesus Gitu Ya Sehingga Orang-orang Yang menangkap Yesus Menangkap Simon Dan Simon Yang Disalibkan Pada Akhirnya Padahal Yesus Ada disitu Dia Ketawa-ketawa Melihat Mereka Menangkap Simon Dan Kemudian Tidak Lama Kemudian Katanya Dia Diangkat Ke Surga Nah Ini Penting Untuk Kita Ketahui Karena Apa Kalau Suatu Saat Ada Cerita-cerita Ini Ya Kita Hanya Cukup Tertawa Karena Ini Sudah Dikenal Oleh Gereja Perdana Ini Aliran Sesat Ini Pengajar Sesat Ya Jadi Saya Ketika Juga Membaca Ini Wah Keren Banget Yesus Dalam Cerita Ini Ketawa-ketawa Justru Bisa Dikatakan Yesus Ini Menipu Menipu Orang Dengan Merubah Wajah Simon Dari Kirene Apalagi Simon Dari Kirene Ini Tidak Masuk Di Dalam Golongan 12 Rasul Ini Murid Yang Lain Masuk Dalam 70 Murid Jadi Akhirnya Yang Dituduh Disalibkan Simon Dari Kirene Kalau Di Cerita Lain Itu Tidak Ada Nama Orang Sehingga Mereka Ada Yang Mengatakan Yang Disalibkan Judas Iskariot Yang Disalibkan Sarjis Ini Saya Baru Dengar Kemarin Sarjis Saya Tidak Tau Dari Mana Itu Cerita Nah Itu Bapak Ibu Tokoh Yang Kedua Dari Aliran Gnostisisme Ini Yang Mengajarkan Atau Kemudian Mengatakan Yesus Tidak Disalibkan Bagaimana Misalnya Kalau Saya Perbandingkan Dengan Dokumen Sejarah Anggaplah Kita Pakai Sejarah Karena Ini Merupakan Sejarah Misalnya Nah Kalau Kita Menggunakan Data Sejarah Ada Flavius Josephus Yang Sudah hidup Sebelum Adanya Aliran Ini Jadi Dia Sudah hidup Mulai Tahun 37 Masehi Sampai Tahun Seratusan Dia Hidup Seratusan Lebih 120 Kalau Tidak Salah Nah Dia Sudah Mencatat Penyaliban Yesus Yang Terjadi Sungguh Sungguh Sementara Ini Baru Muncul Tahun 150 Membuat Cerita Seperti Ini Oke Nanti Saya Bacakan Data Dari Flavius Josephus Yang Hidup Sebelum Mereka Baiklah Orang-orang Mengatakan Kita Suci Kristian Itu Bisa Saja Bohong Kita Pakai Data Sejarah Saja Untuk Membandingkan Dengan Basilides Ini Nah Mungkin Ada Komentar Dari Komandan Dulu Silahkan Komandan Ya Ini Cerita Ini Sebenarnya Sudah Ada Dan Sudah Lama Dari Abad Kedua Ya Teman-teman Memasuk Abad Ketiga Bukanlah Cerita Yang Baru-baru Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Mengatakan Itu Yesus Itu Disurupakan Dia Tidak Mengalami Penyalipan Kamu Resta Kitab Suci Kamu Kitab Suci Yang Mana Kamu Sebut Nah Jadi Kitab Suci Mana Yang Mereka Sebut Karena Dalam Kitab Suci Kita Tidak Pernah Tertulis Demikian Melainkan Itu Adalah Dari Kitab Yang Bukan Ditulis Oleh Dua Belas Rasul Kristus Ya Itu Merupakan Kitab Yang Ditulis Diluar Dari Pengajaran Para Rasul Yang Bukan Saksi Mata Kehidupan Tuhan Yesus Teman-teman Bisa Dikatakan Begitu Dan Kita Bisa Lihat Dari Data Yang Disampaikan Oleh Komandan DGS Ini Sebenarnya Sudah Usang Jadi Kalau Misalkan Ada Teman-teman Yang Mendengar Walaupun Belum Mengerti Secara Doktrin Aliman Kita Maksudnya Bagaimana Si Allah Teritunggal Itu Kenapa Allah Menjadi Manusia Kenapa Dan Sedemikian Dia Harus Mati Tetapi Ketika Anda Mendengar Kata Dia Diserupakan Ingat Itu Bukanlah Dari kitab Suci Kita Melainkan Dari kitab Suci Aliran Sesat Yang Bukan Hidup Sejaman Dengan Yesus Ingat Ya Teman-teman Itu Ditulis Di abad Kedua Abad Ketiga Teman-teman Bukanlah Di abad Pertama Yang Berdasarkan Sejaman Dengan Yesus Teman-teman Nih Harus Tahu Ini Ilmu Baru Dan Ini Harus Tahu Pengetahuan Seperti Ini Dicatat Dan Kalian Patri Di Dalam Diri Bahwa Itu Bukanlah Dari Kekristenan Begitu Sekarang Saya Perbandingkan Dengan Satu Catatan Sejarah Saja Saya Bacakan Ulang Apa Yang Dikatakan Oleh Basilides Basilides Ini Mengeluarkan Ajaran Ini Pada Tahun 150 Masehi Nah Dia Mengatakan Begini Menurut Basilides Saya Pelan-pelan Membacanya Menurut Basilides Pengikut Ajaran Sesat Gnostisisme Ini Bukan Yesus Yang Menderita Sengsara Dan Disalibkan Melainkan Simon Dari Kirene Wajah Simon Diubah Oleh Allah Agar Orang Mengira Bahwa Dialah Yesus Sehingga Simon Disalibkan Karena Kehilafan Dan Kekeliruan Padahal Yesus Sendiri Memakai Rupa Simon Berdiri Di Dekat Situ Sambil Menertawakan Mereka Yesus Tidak Bersifat Jasmani Maka Ia Sanggup Memakai Rupa Simon Kemudian Yesus Naik Kepada Allah Sambil Menertawakan Mereka Maka Seharusnya Orang-orang Tidak Percaya Kepada Yang Disalibkan Melainkan Kepada Dia Yang Datang Dalam Rupa Manusia Yaitu Yesus Yang Dianggap Disalib Kalau Seseorang Percaya Kepada Dia Yang Disalibkan Itu Maka Ia Masih Seorang Budak Itu Kata Basilides Tokoh Aliran Sesat Gnostisisme Dan Aliran Ini Atau Ajaran Ini Dikeluarkan Tahun 150 Masehi Apakah Ada Sejarawan Yang Membantah Ajaran Ini Ada Nah Saya Bacakan Ada Satu Sejarawan Yang Saya Baca Saja Atau Nanti Dua Supaya Kuat Pertama Flavius Josephus Seorang Sejarawan Yahudi Yang Hidup Tahun 37 Masehi Sampai 100 Masehi Nah Coba Perhatikan Bapak Ibu Hidup Tahun 37 Berarti Dia Lahir Tahun 37 Dia Wafat Tahun 100 Masehi Tadi Ajaran Basilides Ada Tahun Berapa 150 Kan Nah Ini Yang Membuat Bukan Hanya Kitab Suci Kristiani Yang Menyatakan Ajaran Basilides Ini Keliru Tapi Sejarah Sejarah Sekuler Ini Bukan Punya Kekristianan Tapi Punya Orang Yahudi Bahkan Apa Yang Dikatakan Oleh Flavius Josephus Sejarawan Yahudi Yang Hidup Tahun 37 Sampai 100 Masehi Dia Mengatakan Demikian Saya Kutip Kata-katanya Dalam Bukunya Yang Berjudul Antiquitates Judicae Dikatakan Demikian Tentang Peristiwa Penyaliban Yesus Pada Masa Inilah Muncul Yesus Seorang Yang Bijaksana Kalau Boleh Dia Disebut Manusia Karena Dia Adalah Seorang Yang Mengerjakan Perbuatan Perbuatan Yang Menakjubkan Dan Seorang Guru Bagi Mereka Yang Menerima Kebenaran Yang Menyenangkan Dan Dia Telah Memikat Banyak Orang Yahudi Dan Orang Yunani Dia Ini Adalah Kristus Dan Ketika Pontius Pilatus Atas Desakan Orang-orang Terkemuka Di Antara Kita Telah Menghukumnya Di Kayu Salib Mereka Yang Sejak Semula Mengasihinya Tidak Berhenti Mengasihinya Karena Pada Hari Ketiga Dia Telah Menampakkan Diri Kepada Mereka Dalam Keadaan Hidup Kembali Para Nabi Allah Telah Menubuatkan Hal Ini Dan Berbicara Tentang Aneka Hal Ajaib Tentang Dia Dan Pengikutnya Demikian Disebut Menurut Namanya Masih Bertahan Sampai Hari Ini Berarti Kalau Flavius Josephus Mengatakan Masih Bertahan Sampai Hari Ini Masih Masih Ada Atau Ada Ketika Dia Menulis Data Sejarah Ini Nah Coba Lihat Bapak Ibu Range Waktunya Flavius Josephus Seorang Sejarawan Yahudi Yang Bukan Pengikut Yesus Secara Jujur Dan Tidak Punya Kepentingan Untuk Berbohong Dia Hidup Tahun 37 Sampai 100 Masehi Oke Basilides Mengeluarkan Ajarannya Tahun Berapa 150 50 Tahun Lebih Oke 50 Tahun Jaraknya Oke Maksudnya Sejarawan Flavius Josephus Wafat Dulu Baru 50 Tahun Kemudian Baru Ada Ajaran Basilides Tadi Sekarang Saya Ambil Satu Lagi Karena Ini Memang Dia Masih Wafatnya Pun Belum Muncul Ajaran Ajaran Gonostisisme Ini Seorang Sejarawan Romawi Sejarawan Romawi Ini Bukanlah Pengikut Yesus Seperti Flavius Namanya Adalah Cornelius Tacitus Sejarawan Romawi Yang Lahir Tahun 52 Masehi Sampai 120 Masehi Lihat Bapak Ibu 120 Berarti Selisih Mereka Ada 30 Tahun Kalau Tadi 50 Ini 30 Nah Cornelius Tacitus Ini Berbicara Mengenai Penyaliban Yesus Dalam Bukunya Yang Berjudul Anals Yaitu Volume Ke-15 Dia Menulis Tentang Peristiwa Penyaliban Yesus Demikian Nero Dari Keaiban Oleh Karena Dituduh Telah Sengaja Menimbulkan Kebakaran Besar Di Roma Jadi 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 Untuk Menghentikan Desas Desus Dia Mengalihkan Tuduhan Dengan Memfitnah Dan Menghukum Dengan Siksaan Paling Keji Terhadap Orang-orang Yang disebut Kristen Yang Dibenci Karena Kejahatannya Kristus Dari Mana Nama Ia Berasal Yang Menderita Hukuman Ekstrim Dalam Pemerintahan Tiberius Dan Di Tangan Prokurator Kita Pontius Pilatus Dan Suatu Hal Yang Tidak Masuk Akal Banyak Mencelakakan Karena Ketika Dicek Pada Waktu Itu Meletus Lagi Tidak Hanya Di Judea Sumber Pertama Kejahatan Ini Tetapi Bahkan Di Roma Nah Bapak Ibu Untuk Membantah Ajaran Gnostisisme Ini Hanya Memakai Dua Hanya Memakai Dua Catatan Sejarawan Saja Sudah Terbantah Yaitu Dari Flavius Josephus Tentang Penyaliban Yesus Dan Dari Cornelius Tacitus Itu Sudah Hancur Semua Karena Apa Flavius Josephus Catatannya Atau Kehidupannya Dari Tahun 37 Sampai 100 Masehi Cornelius Tacitus Dari Tahun 52 Sampai Tahun 120 Antara Flavius Josephus Dengan Ajaran Gnostisisme Tadi Basilides Itu Ada 50 Tahun Jaraknya Sementara Dari Sejarawan Tacitus Ada 30 Tahun Jaraknya Maka Dari Itu Tanpa Memakai Kitab Suci Untuk Menghajar Aliran Gnostisisme Memakai Sejarah Saja Sudah Bisa Dilumpuhkan Sudah Bisa Dilumpuhkan Nah Mungkin Ada Tanggapan Dulu Dari Komandan Sampai Disitu Dulu Bagian Ini Sejarawan Ya Kalau saya Itu sudah Sangat 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 Lengkap Ya Komandan Apalagi Dari Yang Dikatakan Dimana Ketika Yesus Di Perkarakan Oleh Atas Pemerintahan Siapa Itu sudah Sangat Jelas Kali Disebutkan Tadi Juga Jadi Untuk Membantah Yang Baselides Itu pun Sudah Sangat Detail Sekali Komandan Bahkan Kalaupun Ditanya Kita Bisa Menjawabnya Dengan Sangat Gampang Sebab Kita Menggunakan Data Yang Tertua Dan Bukan Itu Dari Data Gereja Kita Melainkan Dari Data Sejarawan Dua Kelompok Yang Tidak Ada Kepenting Dengan Kekristenan Yakni Yahudi Dan Yunani Eh Romawi Ini Luar Biasa Komandan Sangat Luar Biasa Ya Silahkan Komandan Lanjut Ya Masih Pada Bagian Gnostisisme Supaya Kita Tahu Apa Yang Dilakukan Oleh Gereja Ketika Kemunculan Gnostisisme Ini Gereja Ini Bapak Ibu Sebenarnya Gnostisisme Ini Adalah Heresi Paling Berpengaruh Ini Dan Ini Juga Yang Mempengaruhi Terbentuknya Atau Dimulainya Kanon Kitab Suci Ya Nah Dari Dua Tokoh Gnostisisme Ini Setidaknya Kita Bisa Menyimpulkan Pengajaran Pengajaran Mereka Tadi Ya Dari Dua Ini Yang Pertama Pengikut Gnostisisme Ini Mengatakan Allah Perjanjian Lama Itu Allah Yang Jahat Dan Mereka Menolak Kitab Suci Perjanjian Lama Mereka Hanya Menerima Kitab Suci Perjanjian Baru Mereka Juga Mengatakan Allah Pencipta Itu Tidak Sama Dengan Allah Bapak Yang Diajarkan Yesus Jadi Allah Pencipta Itu Allah Yang Jahat Sementara Allah Yang Diajarkan Yesus Itu Allah Yang Baik Kemudian Yang Ketiga Mereka Mengajarkan Tubuh Kita Seluruhnya Secara Total Itu Adalah Jahat Mau Kita Berbuat Baik Sekalipun Itu Tetap Dihitung Jahat Oke Karena Apa Menurut Mereka Materi Itu Hakikatnya Jahat Dan Harus Dilawan Oke Yang Keempat Kehidupan Manusia Pada Hakikatnya Tidak Baik Tidak Baik Melainkan Menyedihkan Karena Menurut Mereka Tadi Dunia Ini Diciptakan Dari Kesedihan Malaikat Ya Dari Kesedihan Malaikat Dari Situlah Dunia Ini Berasal Atau Diciptakan Oke Berbanding Terbalik Pengajaran Ini Dengan Apa Yang Diajarkan Rasul Paulus Di Dalam Satu Korintus Yang Mengatakan Bukankah Tubuh Kita Ini Adalah Baik Allah Ini Bertentangan Langsung Bukankah Tubuh Kita Ini Adalah Baik Allah Dan Allah Berdiam Di Dalam Kamu Bertentangan Dengan Pengajaran Materi Itu Jahat Tubuh Kita Itu Jahat Jasmani Kita Itu Jahat Terima Kemudian Dikatakan Mereka Tidak Tidak Percaya Tidak Percaya Kebangkitan Badan Dan Tidak Percaya Adanya Kehidupan Baru Ya Sehingga Menurut Mereka Seluruh Materi Ini Akan Mati Seluruh Materi Ini Akan Hilang Maka Tidak Ada Kebangkitan Tidak Ada Dunia Yang Baru Oke Kemudian Justru Pengajaran Dari Gnostisisme Ini Mengajak Kita Semua Harus Berjuang Melawan Tubuh Kita Sendiri Tadi Yang Menyiksa Diri Kemudian Yang kedua Tadi Yang paling Fenomenal Dan Juga Sudah Dibantah Sendiri Oleh Para Sejarawan Yaitu Mengajarkan Bahwa Yesus Tidak Disalib Yang Disalib Adalah Simon Dari Kirine Dan Yesus Diangkat Oleh Allah Sambil Tertawa Tertawa Nah Teman-teman Saya Bacakan Sedikit Kutipan Dari Injil Palsu Thomas Nah Teman-teman Jangan Heran Kalau Nanti Ada Yang Mirip Di Awal Tadi Saya Sudah Katakan Mereka Mengambil Mengambil Mencampur Tulisan-tulisan Itu Dicampur Kemudian Dibuat Sedemikian Rupa Lalu Dijadikan Yang Bernama Injil Palsu Thomas Nah Salah Satunya Saya Baca Misalnya Disini Beberapa Ayat Dari Pengantar Dari Injil Palsu Thomas Ini Dikatakan Begini Inilah Inilah Kata-kata Rahasia Inilah Kata-kata Rahasia Yang Diucapkan Oleh Yesus Yang Hidup Itu Dan Yang Dituliskan Oleh Didimus Judas Thomas Jadi Diasosiasikan Tulisan Ini Berasal Dari Didimus Judas Thomas Oke Lalu Kemudian Kita Langsung Melompat Ke Ayat 50 Dikatakan Demikian Yesus Berkata Kalau Mereka Berkata Kepada Kamu Dari Manakah Asalmu Katakanlah Kepada Mereka Kami Berasal Dari Terang Kami Adalah Anak Anak Dan Orang Orang Pilihan Sang Bapak Oke Ini Ada Kemiripan Dengan Ayat Kitab Suci Kita Oke Kalau Ditanya Asalmu Kami Ini Adalah Kami Berasal Dari Terang Ya Memang Tidak Ada Kata Kata Itu Persis Kami Adalah Anak Anak Dan Orang Orang Pilihan Sang Bapak Yang Hidup Itu Oke Ada Kemiripan Kemudian Yesus Berkata Lagi Siapakah Yang Telah Mengenal Dunia Ia Telah Menemukan Mayat Nah Ini Ada Kelucuan Disini Yang Mengenal Dunia Melihat Mayat Kenapa Kenapa Ada Pernyataan Sisme Ini Karena Mereka Memandang Tubuh Jasmani Ini Buruk Semuanya Rusak Total Nah Kalau Ada Yang Mengajarkan Tentang Kerusakan Total Perlu Anda Ketahui Bahwa Itu Ajaran Yang Salah Bapak Ibu Ya Karena Apa Dalam Surat Rasul Paulus Dikatakan Kita Ini Bait Allah Tubuh Kita Ini Bait Allah Ya Oke Kemudian Di Ayat 62 Juga Ada Yang Mirip Tapi Selalu Ada Kata Rahasia Oke Ya Dikatakan Begini Yesus Berkata Aku Mengatakan Rahasiaku Kepada Mereka Yang Layak Bagi Rahasia Rahasiaku Apa Yang Dilakukan Oleh Tangan Kanan Mu Biarlah Jangan Diketahui Oleh Tangan Kirimu Apa Yang Dilakukan Nah Ada yang Mirip Bapak Ibu Jangan Heran Karena Mereka Campur Memang Oke Tapi Yang Aneh Tadi Dia Mengatakan Aku Mengatakan Rahasiaku Kepada Mereka Yang Layak Bagi Rahasia Rahasiaku Ini Ajaran Yang Sangat Bermotif Gnostisisme Selalu Bicara Soal Rahasia 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 Oke Ya Lalu Ayat Selanjutnya Ini Juga Mirip Dengan Yang Ada Di Injil Sinoptik Tetapi Ada Nanti Yang Nyeleneh Di Dalamnya Yang Menyimpang Dikatakan Begini Seorang Perempuan Dari Antara Orang Banyak Itu Berkata Kepada Yesus Berbahagia Berbahagialah Rahim Rahim Telah Mengandung Engkau Dan Buah Dada Yang Telah Memberi Engkau Minum Berbahagialah Mereka Yang Telah Mendengarkan Firman Sebab Akan Tiba Masanya Kamu Akan Berkata Berbahagialah Rahim Yang Tidak Mengandung Dan Buah Dada Yang Tidak Pernah Menyusui Nah Bapak Ibu Ini Sama Ada Ayatnya Di dalam Injil Sinoptik Coba Nanti Cari Kenapa Sama Jadi Mereka Tadi Mengumpulkan Pendapat Filsuf Filsuf Mengambil Data Dari Kitab Suci Judeo Kristiani Dan Yahudi Kemudian Juga Kitab Suci Injil Jadi Mereka Gabung Jadi Satu Gabung Jadi Satu Sehingga Kalau Orang Tidak Hati-hati Terkecoh Mungkin Orang Misalnya Pengikut Yesus Ini Kok Sama Ayatnya Di dalam Injil Sinoptik Jangan Benar Juga Ini Gunanya Mereka Mencampur Aduk Ini Adalah Untuk Mengecoh Orang Nah Yang Perlu Saya Ceritakan Tanggapan Dari Gereja Perdana Tapi Sebelum Itu Mungkin Ada Tanggapan Dulu Dari Komandan Agak Panjang Memang Gnostisisme Ini Silahkan Komandan Kayaknya Aku Gak Ada Komandan Aku Penasaran Tanggapan Dari Gereja Perdana Bagaimana Komandan Terhadap Gnostisisme Ini Ya Tanggapan Gereja Perdana Terhadap Gnostisisme Ini Kurang Lebih Ada Empat Tanggapannya Yang Pertama Yaitu Ada Seorang Uskup Dari Lyons Yang Bernama Santo Irenaeus Nanti Bapak Ibu Silahkan Cek Santo Irenaeus Ini Jadi Bagi Gereja Gnostisisme Ini Merupakan Tantangan Yang Berat Karena Memang Seluruh Isinya Bertentangan Sama Sekali Dengan Yang Diimani Oleh Gereja Perdana Nah Salah Seorang Teolog Dan Seorang Uskup Yang Paling Keras Melawan Gnostisisme Ini Adalah Uskup Irenaeus Dari Lyons Dengan Dia Menulis Sebuah Karya Atau Sebuah Buku Atau Sebuah Tulisan Pada Tahun 180 Masehi Cukup Lama Ya Bapak Ibu Tadi Gnostisisme Muncul Tahun 150 Ditanggapi Tahun 180 Berarti Mungkin Dia butuh Waktu lama Untuk Menulis Kemungkinan Besar Nah Akhirnya Bapak Ibu Santo Irenaeus Ini Dia menulis Buku Berjudul Penyingkapan Kedok Dan Sanggahan Terhadap Pengetahuan Yang Pura-pura Oke Oke Penyingkapan Penyingkapan Kedok Dan Sanggahan Terhadap Pengetahuan Yang Pura-pura Buku Ini Ditulis Tahun 180 Masehi Selain Langkah Itu Sudah Dilakukan Juga Oleh Santo Seorang Uskup Saya Belum Tahu Apakah Melito Ini Sudah Santo Atau Belum Sepertinya Sudah Ya Tapi Belum Belum Saya Cek Lagi Tapi Saya Sebut Saja Dia Uskup Dari Sardis Jadi Ada Seorang Uskup Dari Sardis Pada Tahun 170 Dia Juga Mencoba Mengumpulkan Kanon Secara Pribadi Itu Tanggapan Dari Bapak Apostolik Itu Juga Dia Memulai Mengumpulkan Secara Pribadi Kemudian Yang Dilakukan Oleh Gereja Perdana Selanjutnya Adalah Mulai Membentuk Kanon Mulai Membentuk Kanon Kitab Suci Ya Gereja Sudah Mempunyai Perjanjian Lama Artinya Mereka Sudah Memegang Dan Sudah Tahu Sebagian Besar Isi Perjanjian Lama Bapak Ibu Sebagai Ukuran Bagi Kepercayaan Anggota Anggota Jemaat Pada Saat Itu Tetapi Gereja Juga Mulai Menentukan Kitab Mana Yang Benar-benar Berasal Dari Murid Tuhan Yesus Dan Akhirnya Mereka Memulai Mengumpulkan Perlahan-lahan Dimulai Dari Empat Injil Surat-surat Rasul Paulus Kisah Para Rasul Surat Kepada Orang Ibrani Wahyu Kepada Yohanes Yang 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 Kemudian Dicatat Sebagai Sesuatu Yang Masuk Di Dalam Kanon Atau Tongkat Atau Pedoman Nah Dengan Mereka Membuat List Ini baru Membuat List Belum Terkumpul Seperti Yang Sekarang Kemarin Kita Sudah Membahas Secara Detail Mengenai Pengkanonan Silahkan Nanti Dilihat Di Youtube DGA Sudah Sudah Ada Obrolan Kita Jadi Tidak Langsung Jadi Tetapi Paling Tidak Mereka Sudah Sebagian Dari Mereka Sudah Pernah Mendengar Sudah Pernah Membaca Mungkin Pengajaran Pengajaran Dari Para Rasul Ini Dan Sehingga Mereka Membuat List Paling Tidak Sehingga Bisa Dilakukan Oleh Uskub Dari Sardis Melito Nah Itu Yang pertama Yang Ketiga Yang Mereka Lakukan Kemudian Yang Keempat Bapak Ibu Mereka Menegaskan Iman Menegaskan Pengakuan Iman Tentang Apa Sengsara Wafat Dan Kebangkitan Yesus Bapak Ibu Karena Apa Yang Diserang Oleh Gnostisisme Tadi Apa Mereka Menolak Penyaliban Oke Oke Pater Melito Sudah Menjadi Santo Melito Dari Sardis Bapak Ibu Saya Ralat Karena Saya Belum Baca Kisah Beliau Itu Lebih Panjang Oke Santo Melito Dari Sardis Tahun 170 Dia Memulai Mengumpulkan Daftar-daftar Kanon Nah Yang Keempat Bapak Ibu Mereka Membuat Pengakuan Iman Yang Membantah Secara Langsung Apa Yang Diajarkan Gnostisisme Gnostisisme Tadi Menolak Penyaliban Yang Kedua Menolak Yesus Mengalami Sengsara Dan Menolak Yesus Mengalami Kebangkitan Nah Pengakuan Iman Mereka Ini Bapak Ibu Yaitu Tentang Yesus Adalah Tuhan Yang Mengalami Sengsara Wafat Dan Bangkit Bisa Bisa Dilihat Misalnya Di dalam 1 Korintus 12 Ayat 3 Roma 1 Ayat 3 Filipi 2 Ayat 5 Sampai 11 Ya Nah Mungkin Komandan Bisa membaca Kepada kita Ya Ada kitab suci Gak dekat situ Komandan Peneguhan Iman dari Oke Mungkin Dimulai Saja Dari 1 Korintus 12 Ayat 3 Komandan Silahkan 1 Korintus 12 Ayat 3 Baik 1 Korintus 12 Ayat 3 Saya bacakan Untuk Kita Semua Secara 1 Korintus 12 Ayat 3 Oke Beginilah Yang tertulis Dalam Kitab Suci Karena Itu Aku Mau Meyakinkan Kamu Bahwa Tidak Ada Seorang Punya Berkata Kata Oleh Roh Allah Dapat Berkata Terkutuklah Yesus Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Oleh Roh Kudus Oke Jadi Pengakuan Akan Ketuhanan Yesus Itu Ditegaskan Oleh Jemaat Perdana Karena Melawan Gnostisisme Ini Dan Kemudian Yang Lebih Lagi Adalah Kemandan Buka Roma 1 Ayat 3 Baik Roma 1 Ayat 3 Beginilah Tertulis Di dalam Surat Paulus Ke Jemaat Roma Roma 1 Ayat 3 Tentang Anaknya Yang Menurut Daging Diperanakan Dari Keturunan Daud Oke Pendek ya Ininya ya Oke Nah Jadi Karena tadi Paragonostisisme Menolak Bahwa Yesus Itu Dagingnya Sungguh-sungguh Maksudnya Yang diceritakan Dalam kitab suci Itu Benar Sungguh-sungguh Ada Tubuhnya Itu Mereka Mengatakan Itu hanya Semu Lalu Dipertegas oleh Jemaat Perdana Mengatakan Dia benar-benar Ya Dia benar-benar Dari keturunan Daud Dan dia Bukan hanya Semu Nah Kemudian Yang bercerita Tentang Ada penyaliban Yaitu Filipi 2 Ayat 5 Filipi 2 Ayat 5 Sampai 11 Komandan Filipi 5 Ayat 3 Sampai Filipi 2 Oh Filipi 2 Ayat 3 Sampai Ayat 5 5 5 Sampai 11 Baik Filipi 2 Begini yang tertulis Begini yang tertulis dalam kitab suci Filipi 5 Eh Filipi 2 Ayat 5 Sampai 11 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Itu penegasan yang diberikan oleh jemaat perdana di bagian ini Jadi mereka menegaskan pengakuan iman mereka Supaya tidak digoyahkan oleh ajaran Gnostisisme tadi Kemudian yang selanjutnya Mereka menegaskan mengenai siapa guru-guru yang layak didengarkan Nah mereka menetapkan uskup-uskup sebagai pengganti para rasul Dan uskup-uskup ini yang meneruskan ajaran yang mereka terima dari Kristus Dengan demikian Jemaat perdana ini dapat mengetahui Mana yang dapat mereka dengarkan Mana yang harus mereka abaikan Ya kalau pengajarnya adalah uskup Dan orang yang mereka sudah tetapkan sebagai guru resmi Di dalam gereja Maka mereka pantas mendengarkannya Yang paling spektakuler Bapak Ibu Santo Polikarpus ternyata juga menanggapi Ajaran Gnostisisme ini Secara keseluruhan dia tanggapi bagian penting dari ajaran Gnostisisme ini Saya bacakan kepada kita Santo Polikarpus ini hidup tahun 69 sampai 155 Masehi Dan merupakan murid dari Rasul Yohanes Itu artinya dia masih mengalami Kemunculan aliran sesat ini Kurang lebih selama 5 tahun Karena beliau wafat di tahun 155 Dikatakan begini Barang siapa tidak mengakui Yesus Pernah datang dalam daging Maka ia adalah Anti Kristus Itu membantah Ajaran Gnostisisme Yang mengatakan tubuh Yesus itu hanya semu Dia langsung mengatakan Barang siapa tidak mengakui bahwa Kristus telah datang dalam daging Maka ia adalah anti Kristus Dan barang siapa tidak mengakui rahasia salib Maka ia adalah jahat Dan ia yang berpegang pada firman Tuhan menurut keinginannya sendiri Menolak Pengajaran yang mengatakan Yesus tidak disalibkan Dengan mengatakan Barang siapa tidak mengetahui Atau mengakui rahasia salib Dia adalah orang jahat Dan Menerjemahkan atau Menafsirkan firman Allah Dengan pengertiannya sendiri Lalu dia mengatakan di bagian selanjutnya Barang siapa berkata Bahwa tidak ada kebangkitan Tidak ada penghakiman Maka ia adalah anak sulung iblis Jadi semua ajaran pokok dari Gnostisisme Secara Total dalam kalimat Santo Polikarpus ini dihajar Tadi Gnostisisme mengatakan Tidak ada kebangkitan badan Tidak ada penghakiman Dan Santo Polikarpus mengatakan Barang siapa berkata bahwa tidak ada kebangkitan Dan penghakiman Maka ia adalah anak sulung iblis Luar biasa Pernyataan dari Santo Polikarpus ini Nah kurang lebih seperti itu Di bagian Gnostisisme ini Komandan Ada tanggapan Atau saya lanjutkan dulu Ya lanjut Komandan Tapi minum dulu lah Mungkin udah capek itu Ya Nah komandan yang Ini yang Bicara silahkan Silahkan Ya Jadi kalau kita lihat teman-teman Dari pengajaran-pengajaran Yang sesat ini Telah dikutuk oleh gereja kita Bisa kita katakan Bahwa gereja kita Sudah mau melalui itu Lebih dulu Ketimbang dari yang Sering dibawa oleh Para polemik Untuk yang mengatakan Bahwa kekerisanan itu Telah sesat dan tidak sesuai Dengan ajaran Yang diajarkan oleh Allah Padahal mereka tidak tahu Bahwa yang mereka sampaikan Itu merupakan aliran sesat Yang telah dikutuk oleh gereja Pertanyaannya akan balik ke mereka Bagaimana mereka bisa meyakini Itu merupakan dari Allah Sedangkan itu telah dikutuk oleh gereja Nah disini bisa kita lihat Bahwa gereja Tuhan kita Yang dinyatakan bahwa Kita diberikan Dan Tuhan menyertai kita Sampai akhir zaman Makanya kenapa dalam Lihatlah Iman gerejamu Jadi teman-teman Kalau misalkan Sekiranya ada yang membawa Ajaran-ajaran Ajaran-ajaran yang lain Yang dibawa ke kita Dan dinyatakan bahwa Itu adalah ajaran dari kita Bisa kalian senyumin saja Karena apa? Karena itu tidak sesuai Dengan gereja kita Dan itu telah dikutuk oleh Gereja kita Ya Bukanlah yang masuk ke dalam Gereja kita Melainkan di luar dari gereja kita Kalau kita lihat tadi Bahwa itu penulisannya Sudah jauh dari Mata rantai Itu jauh dari Saksi mata Yesus Kristus sendiri Yaitu 12 rasul Dengan 70 murid Teman-teman Ini bisa kita lihat Teman-teman ya Jadi kalau misalkan Ada yang bawa Ya bisa katakan saja Maaf bro Atau maaf sis Ternyata kamu itu salah Karena apa? Ajaran yang kamu bawa Ini sebenarnya Sudah dikutuk oleh Gereja saya Dari abad tua Jadi bukan lagi Hal yang baru Bukan lagi Yang disembunyikan oleh Gereja Melainkan Gerejalah yang Menyimpan semua Dokumen-dokumen Mengenai Aliran yang telah Dikutuk oleh Gereja Menyatakan bahwa Gereja berani Untuk menentang Ajaran-ajaran yang Tidak sesuai Dengan pengajaran Rasul Begitu teman-teman Cara untuk menjawab Ketika ada orang Yang nyelaneh Membawanya Yang mengatakan bahwa Itu merupakan bagian Dari kekristianan Betul Memang bagian Tetapi bukan Iman dari Kekristianan itu sendiri Begitu komandan Sekian dari saya Lanjut Ya Nah komandan Tadi saya Saya mengatakan bahwa Ajaran Gnostisisme ini Mempengaruhi Ajaran Aliran-aliran sesat lain Nah Saya Lanjut ya Kepada pembahasan Aliran sesat selanjutnya Kita ke Deketisme Atau Marsionisme ini Komandan Mana yang Komandan pilih Kalau Deketisme itu Paling banyak ya Senter Deketisme dulu Baru Marsionisme Sepertinya Ya Sama ya Teman-teman Deketisme ini Sebenarnya juga Itu dia Mengambil Ajaran Dari Valentinus tadi Tokoh Tokoh dari Gnostisisme tadi Yang mengatakan bahwa Yesus itu Tubuhnya Semu Oke Tubuhnya Semu Apa ya bahasa Indonesianya Semu ini Komandan ya Semu itu Bayang ya Bayang-bayang ya Bayang-bayang Bayang-bayang Komandan Bayangan yang Terlihat Ya Jadi Deketisme ini Dari kata Dokein Dokein itu Artinya Kelihatannya Oke Dokein Kelihatannya Jadi Dari kata Kelihatannya ini Dia nanti Mengatakan Yesus itu Kelihatannya aja Dia sakit Waktu disalib Sebenarnya Tidak Nah Oke Kita masuk ya Nah Deketisme ini Juga adalah Ajaran Yang muncul Pada sekitar Abad kedua juga Yaitu Juga Pernah Ditanggapi Nanti Oleh Seorang Santo Yang terkenal Yaitu Santo Ignatius Dari Antiochia Dia menanggapi Deketisme ini Oke Deketisme ini Merupakan Suatu Ajaran Yang cenderung Memandang Kemanusiaan Dan Penderitaan Yesus itu Hanya Tampaknya Hanya Seolah-olah Kurang Nyata Jadi Deketisme ini Seperti Mengambil Pengajaran Tadi Tokoh Gnostisisme Yang pertama Yaitu Valentinus Valentinus Tadi Mengatakan Begini Saya Kutip Saja Supaya Ada Kesinambungan Makanya Gnostisisme Ini Mempengaruhi Begitu Banyak Dikatakan Begini Tadi Pengajar Gnostisisme Yang pertama Begini Dia mengatakan Begini Kristus Sendiri Tidak Mempunyai Tubuh Manusia Tubuhnya Yang Dipercakapkan Dalam Kitab Suci Hanyalah Semu Jadi Hanyalah Semu Nah Ajaran Ini Kemudian Didirikan Kembali Dengan Gaya Baru Ya Bisa Dikatakan Ada Ada Orang Yang Kemudian Menghidupi Secara khusus Pengajaran Tadi Itu Kalau Tadi Gnostisisme Kan Banyak Macam-macam Tadi Ya Bapak Ibu Oke Kemudian Di bagian Ini Gnostisisme Ini Sebenarnya Ditentang Di Dalam Kitab Dikatisme Maksud Saya Dikatisme Ini Sebenarnya Ya Itu Ditentang Di Dalam Kitab Suci Nah Bapak Ibu Keberadaan Dikatisme Ini Bisa Kita Buktikan Di Dalam Ayat Kitab Suci Ketika Beberapa Tulisan Para Rasul Itu Menentang Menentang Pengajaran Doketisme Ini Nah Mungkin Nanti Bisa kita Buka Juga Ayat Kitab Suci Tetapi Nanti Saja Misalnya Bapak Ibu Di Dalam 1 Yohanes 4 Ayat 13 Coba Komandan Buka Komandan Ini Adalah Salah Satu Bantahan Bantahan Terhadap Doketisme Ini 1 Yohanes 4 Ayat 13 Baik 1 Yohanes 4 Ayat 13 Sebentar Ya Oke Oke 1 Yohanes 3 Ayat 14 1 1 Yohanes 4 Ayat 13 1 Yohanes 4 Ayat 13 Saya bacakan Untuk kita Semua Demikianlah Kita Ketahui Bahwa kita Tetap Berada Di Dalam Allah Dan Dia Di Dalam Kita Ia Telah Mengaruniakan Kita Mendapat Bagian Dalam Rohnya Oke Baik Kemudian 2 Yohanes Kolose Kolose 2 Ayat 8 Kolose 2 Ayat 8 Ayat 8 Baik Kita Kita Buka Kolose 2 Ayat 8 Teman-teman Saya Bacakan Untuk kita Semua Demikian Yang tertulis Hati-hatilah Supaya Jangan ada Yang menawan Kamu Dengan Visafatnya Yang Kosong Dan Palsu Menurut Ajaran Turun Temurun Dan Roh-roh Dunia Tetapi Tidak Menurut Kristus Nah Teman-teman Ada Saudara Kita Mohon maaf Nih Saya Sebut Saja Ada Saudara Kita Protestan Yang Menggunakan Ayat Ini Untuk Menentang Filsafat Tetapi Dia tidak Tahu Ini Latar Belakangnya Dari Mana Latar Belakangnya Ini Adalah Ini Doketisme Ini Filsafat Yang dimaksud Yang Mana Filsafat Gnostisisme Ini Yang Kemudian Masuk Di Dalam Pengajaran Doketisme Nah Jadi Hati-hati Ketika Kita Menyimpulkan Sebuah Perikob Kitab Suci Latar Belakangnya Harus Tahu Karena Saya Pernah Bersinggungan Jawab Dengan Seseorang Yang Saya Katakan Tadi Adalah Seorang Protestan Dia Mengatakan Gini Orang-orang Katolik Itu Sering Memakai Filsafat Dalam Menjelaskan Firman Tuhan Kata Dia Lalu Dia Tunjukkan Kepada Saya Kolose 2 Ayat 8 Terus Saya Tanya Ke Dia Kamu Baca Enggak Kisah Para Rasul Iya Saya Baca Kamu Tahu Enggak Ketika Rasul Paulus Berbicara Kepada Imam Imam Dewa Athena Memakai Filsafat Tahu Nah Anda Mengatakan Itu Dilarang Memakai Filsafat Rasul Paulus Saja Memakai Filsafat Ya Begitu Bapak Ibu Nah Hal ini Tadi Sebenarnya Merujuk Kepada Bantahan Terhadap Ajaran Doketisme Karena Doketisme Mengajarkan Bapak Ibu Yesus Itu Yang Dibicarakan Di kitab Suci Itu Semu Bayang Bayang Penderitaannya Tidak Nyata Kisah Kebangkitannya Tidak Nyata Kenaikannya Kesurga Tidak Nyata Kelahirannya Juga Tidak Nyata Kayak Gitu Begitu Begitu Cara Doketisme Menggambarkannya Penyalibannya Juga sama Kalau dia merasa sakit Seolah-olah kita lihat dia Aduh sakit Gitu Oke Itu pura-pura Menurut Menurut Doketisme Itu dia tidak sakit Sebenarnya Dia hanya pura-pura aja Sakit Sehingga 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 Nanti Di kemudian Hari Ada teori Ada teori Yang mengatakan Yesus itu Disalid Tapi hanya Pingsan Lalu dia Pergi ke India Dan ketemu Dengan Dalai Lama Dan Pemimpin Buddha Dari Dari Doketisme Ini Lahir Pemahaman Itu Nanti Di Tahun-tahun Selanjutnya Jadi Kalau kita melihat Konteks ini Kita akan tahu Bukan kita Dilarang Memakai Filsafat Bukan Tapi Konteks ini Melawan Filsafat Yang Dianud Oleh Aliran Gnostisisme Ini Yang Dilawan Karena Apa Semua Dianggap Seolah-olah Bukan Nyata Tidak Nyata Semua Yesus Lahir Itu Tidak Nyata Hanya Seolah-olah Nah Ini Kan Kalau Kita Misalnya Sebentar Saya Agak Ini Baterai Saya Mulai Lemah Sebentar Oke Saya lanjut Ya Bapak Ibu Nah Jadi Kolosedu Ayat 8 Ini Membantah Aliran Gnostisisme Bapak Ibu Tidak Ada Kaitannya Dengan Menolak Filsafat Dalam Menjelaskan Sabda Tuhan Atau Di Bangku Kuliah Kita Belajar Filsafat Dan Lain-lain Itu Bukan Melarang Itu Bukan Tapi Tadi kan disebut Tadi Filsafat Kosong Tadi kan Komandan Kata-kata itu Ya Komandan Filsafatnya Yang kosong Ya Tadi Ya Betul Nah Jadi Teman-teman Ini Untuk memberi Pemahaman Saja Bahwa Itu Bukan Dalam Arti Filsafat Yang digunakan Di Bangku Kuliah Yang kita Pelajari Bukan Ini Konteksnya Menyerang Atau Memberi Bantahan Terhadap Aliran Gnostisisme Yang dibawa Oleh aliran Doketisme Ya Nah Kemudian Teman-teman Ajaran Doketisme Ini Tentu Dari Seluruh Injil Sinoptik Dan Yohanes Itu bertentangan Pasti Karena Dia mengatakan Kematian Pura-pura Semu Kebangkitan Semu Ya Sengsara Semu Semua Pokoknya Semu Nah Ini Sudah pasti Seluruh Kitab Suci Menentang Itu Nah Sehingga Dikatakan Ada Bapak-bapak Gereja Yang Menanggapi Bahkan Ada Sekitar Dua Orang Yang Menanggapi Pengajaran Dari Doketisme Ini Yaitu Yang pertama Bapak Gereja Dari Santo Ignatius Dari Antiochia Yang Hidup Tahun 35 Sampai 107 Masehi Beliau Juga Memberikan Pernyataan Melawan Doketisme Ini Kemudian Juga Ada Yang Bernama Uskup Serapion Uskup Antiochia Juga Ini Tapi Dia hidup Tahun 190 Sampai 203 Yaitu Serapion Uskup Antiochia Membantah Ajaran Dan Pengaruh Ajaran Sesat Doketisme Ini Dalam Berbagai Tulisan Tulisan Mereka Nah Seperti Itu Kira-kira Komandan Mungkin Bisa Di Elaborasi Ataupun Ada Tanggapan Silahkan Apakah Juga Doketisme Ini Ada Pemaksaan Mengenai Sunat Komandan Saya Pengen Tahu Atau Memang Kalau Pemaksaan Sunat Itu Bukan Dialiran Yang Ini Komandan Bisa Diberikan Penceran Komandan Seingat 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 Ada Deketisme Komandan Deketisme 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 Memang Kalau Yang Saya Pelajari Ini Lebih Kepada Poin Ajaran Iman Kalau Seandainya Ada Yang Dibaca Oleh Komandan Satu Boleh Juga Dibagikan Yang Saya Apa Namanya Yang Saya Bacakan Ini Adalah Lebih Fokus Kepada Ajaran Pokok Yaitu Dia Mengatakan Yesus Itu Sebenarnya Tidak Wafat Disalib Tapi Semua Yang Dialami Itu Pura-pura Sengsara Wafat Dan Bangkit Itu Pura-pura Dan Kemudian Nanti Ajaran Deketisme Ini Diambil Oleh Beberapa Kelompok Aliran Yang Kemudian Nanti Ada Seorang Nikolas Notofix Notofix Dari Rusia Kemudian Dia Membuat Cerita Dia Membuat Cerita Yang Katanya Si Ilmiah Tapi Ilmiah Dari Mana Coba Dia Mengatakan Bahwa Yesus Itu Setelah Terjadi Penyaliban Dia Hanya Pingsan Aja Kemudian Dia Apa Namanya Pergi Ke India Bahkan Ada Yang Mengatakan Dia Pergi Ke Tibet Ketemu Dengan Dalai Lama Bahkan Ada Yang Mengatakan Dia Ke India Ketemu Dengan Buddha Nah Inilah Yang Saya Sampaikan Disini Kalau Soal Tadi Bagian Itu Saya Belum Mendalaminya Mungkin Komandan Pulang Langsung 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 Minta Live Mungkin Besok Nanti Bisa Saya Pertajam Lagi Komandan Terima kasih Komandan Lanjut Oke Nanti Di Pembahasan Selanjutnya Kan Kita Bisa Elaborasi Oke Oke Baik Kita Lanjutkan Saya Kira Cukup Untuk Doketisme Ini Intinya Doketisme Ini Semua Yang Dialami Yesus Yang Ada Di Dalam Alkitab Ini Semua Pura Pura Itu Ajarannya Pura Pura Semua Ini Yang Ada Disini Jadi Mereka Menolak Sengsara Wafat Dan Bangkit Semua Pura Pura Oke Bahkan Nanti Berkembang Ajarannya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Sampai Sampai Ada Seorang Yang Bernama Nikolas Notovics Dari Rusia Itu Menulis Buku Ya Bisa Dikatakan Buku Kayalan Atau Buku Cerita Semacam Novel Karena Kalau Dikutip Di dalam Akademik Juga Tidak Masuk Kategori Karena Itu Bukan Penelitian Yang Mendalam Tapi Hanya Berpatokan Dari Data Doketisme Ini Jadi Dia Ngambil Dari Doketisme Yang Mirip-mirip Seperti Yang Dilakukan Oleh Dan Brown Bapak Ibu Dan Brown Kan Begitu Dia Hanya Mendengarkan Sedikit Dari Injil Filipus Injil Palsu Filipus Dan Maria Magdalena Lalu Dia Mengarang Novel Lalu Orang Di Plus 62 Itu Mereka Heboh Padahal Itu Dia Ini Imajinasinya Sendiri Yang Dia Masukkan Kedalam Oke Begitu Juga Yang Dilakukan Oleh Nikolas Notovics Ini Dengan Mengatakan Yesus Setelah Disalipkan Dia Hanya Pingsan Lalu Dia Siuman Kemudian Dia Pergi Ke India Atau Dia Pergi Ke Tibet Dan Kemudian Bapak Ibu Yang Mengherankan Saya Nanti Ada Juga Tokoh Keagamaan Yang Mengutip Buku Notovics Ini Ya Yaitu Saya Sebut Saja Namanya Mirza Gulam Ahmad Ya Dia Dia Mengambil Data Dari Notovics Ini Nanti Dan Kemudian Menjadi Keyakinan Bagi Saudara-saudara Kita Ya Yang Mengatakan Nanti Dengan Menyebut Nama Yesus Itu Dari Versi Mereka Dengan Mengatakan Isa Itu Pergi Ke India Atau Ke Tibet Nah Itu Yang Mengambil Itu Betul Nikolai Itu Yang Mengambil Nanti Cerita-cerita Ini Tapi Dikarang 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 oleh Orang Rusia Terlebih dahulu Ya Baru Dielaborasi Kira-kira Begitu Ya Komandan Ada yang Mau ditambahkan Terkait itu Ya Mengenai Tadi Doketisme Ini bisa Nanti Kupertajem Besok Komandan Dan beberapa Dokumen Yang mungkin Akan Lebih Menusuk Lagi Komandan Seperti Hal-hal Yang paling Senter Yang paling Bisa Sering Banget Disinggung Komandan Mungkin Besok Saya juga Bisa Elaborasi Komandan Soalnya Tadi Kan Seperti Saya Bilang Saya Baru Pulang Langsung Minta Dilive Sesudahan Jadwal Dan Janji Kita Kan Nah Besok Saya Akan Gabung Juga Sama Komandan Dan Memberikan Data Yang Lebih Pertajam Lagi Komandan Yang Benar-benar Ini Sebenarnya Sempat Juga Mereka Gunakan Hal Ini Dan Ini Juga Dijadikan Yang Dasar Bagi Iman Yang Baru Datang Di abad Sekarang Komandan Dan Yang Katanya Lebih Geger Lagi Ini Merupakan Rasuli Komandan Nanti Kita Bahas Besok Dari Saya Komandan Saya Akan Pertajam Lagi Komandan Siap Terima kasih Komandan Begitu Ya Kita Lanjut Ya Mungkin Satu Atau Dua Lagi Kita Bahas Nah Ternyata Pengajaran Gnostisisme Ini Bukan Hanya Berpengaruh Kepada Doketisme Tetapi Juga Berpengaruh Kepada Marsionisme Karena Marsion Ini Ternyata Dia Adalah Murid Dari Murid Valentinus Tadi Ya Yang Mengajarkan Gnostisisme Jadi Dikatakan Begini Ada Seorang Yang Bernama Markus Ya Bukan Markus Penulis Injil Ya Bapak Ibu Oke Jadi Markus Ini Seorang Murid Dari Valentinus Dan Dia Juga Memiliki Murid Namanya Adalah Marsion Oke Nah Markus Ini Kemudian Tentu Saja Dia Mengajarkan Kepada Marsion Ini Oke Dia Mengajarkan Tentang Ajaran Ajaran Itu Dengan Menggunakan Tadi Terutama Injil Palsu Thomas Yang Digunakan Dalam Gnostisisme Sehingga Kita Mengetahui Tentang Ini Karena Juga Dikutip Di Dalam Buku Dari Irenaeus Ya Dikutip Dalam Buku Irenaeus Oleh Irenaeus Sendiri Dia Memberikan Keterangan Kira-kira Mengenai Markus Tadi Dan Juga Marsion Ya Dia Mengatakan Demikian Mereka Mereka Memperkenalkan Dalam Jumlah Yang Tak Terhitung Banyaknya Tulisan-tulisan Apokrif Dan Palsu Yang Telah Mereka Rekayasa Sendiri Untuk Membuat Tercengang Pikiran-pikiran Orang Bodoh Di Antara Hal-hal Lain Yang Mereka Perkenalkan Adalah Kisah Palsu Dan Keji Yang Menceritakan Bahwa Tuhan Kita Ketika Ia Masih Seorang Anak Kecil Belajar Membaca Ketika Sang Guru Berkata Kepadanya Sebagaimana Hal Yang Wajar Ucapkanlah Alfa Ia Menjawab Alfa Tetapi Ketika Sekali Lagi Sang Guru Itu Memintanya Untuk Mengatakan Beta Tuhan Menjawab Katakan Dulu Padaku Apa Itu Alfa Baru Kemudian Aku Akanku Katakan Apa Itu Beta Jadi Mereka Ini Menurut Santo Irenaeus Murid Dari Valentinus Ini Dan Marsion Ini Menggunakan Injil-Injil Palsu Tadi Kemudian Mereka Membuat Cerita Membuat Cerita Seolah-olah Yesus Itu Adalah Seorang Yang Melawan Gurunya Oke Seorang Yang Melawan Gurunya Sehingga Mereka 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 Muat Di Dalam Pengajaran Mereka Jadi Seolah Yesus Ini Adalah Anak Yang Nakal Waktu Kecil Ya Oke Anak Yang Nakal Waktu Kecil Oke Nanti Saya Tanggapi Yang Diketikan Itu Komandan Satu Santai Aja Gak Usah Dijawab Abaikan Aja Oke Nah Dalam Ajaran Sekter Ini Mereka Mengatakan Ya Ada Yang Mirip Mirip Juga Jadi Ketika Yesus Dibaptis Menurut Mereka Ada Burung Merpati Yang Turun Dan Lain Sebagainya Nah Kemudian Karena Tadi Toko-toko Yang tadi Seperti Markus Murid Dari Valentinus Mungkin Mereka Wafat Ataupun Mereka Membuat Aliran Baru Murid Mereka Yang Bernama Marsion Ini Oke Marsion Ini Kemudian Mengajarkan Juga Ajaran Barunya Dia Mulai Aktif Mengajarkan Ajaran Barunya Sekitar Tahun 140-an Sampai 150-an Dengan Kemudian Mengambil Pengajaran-pengajaran Dari Nah Yang Yang Paling Fenomenal Di dalam Ajaran Marsion Ini Dia Mengajarkan Kristologi Yang Mirip Dengan Ajaran Modalisme Dan Juga Ajaran Doketik Tadi Jadi Dia Mengajarkan Allah Yang Lebih Tinggi Ada Juga Allah Yang Lebih Rendah Nah Saya Bacakan Saja Dikatakan Begini Oke Keterangan Lebih rinci Tentang Marsion Itu Ditemukan Oleh Bapak Gereja Tertulianus Dengan Menulis Lima Volume Ya Oke Lima Volume Volume Melawan Marsion Ditulis Oleh Tertulianus Kemudian Marsion Ini Menolak Seluruh Perjanjian Lama Nah Tadi Kembali Bapak Ibu Kita Ingat Pendiri Gnostisisme Yang pertama Tadi Kan Mengatakan Allah Dalam Perjanjian Lama Itu Adalah Allah Yang Kejam Nah Lebih Terwujud Lagi Di Dalam Pengajaran Marsion Ini Dia Menolak Seluruh Kitab Suci Perjanjian Lama Dia Mengatakan Demikian Dia Membuat Pembedaan Dimana Di Satu Pihak Ada Allah Tertinggi Yaitu Allah Pencipta Yang Berpegang Pada Prinsip Kebaikan Dan Di Lain Pihak Ada Allah Yang Lebih Rendah Allah Orang Yahudi Kata Dia Jadi Allah Yang Lebih Rendah Itu Allah Orang Yahudi Kata Dia Yang Berpegang Pada Prinsip Keadilan Nah Nah Di Dalam Konsep Marsion Tentang Allah Perjanjian Lama Sebagai Allah Yang Lebih Rendah Kita Bisa Melihat Adanya Pengaruh Dari Gnostisisme Tadi Namun Demikian Tidak Begitu Saja Dikatakan Bahwa Marsion Ini Adalah Otomatis Dia Seorang Gnostik Karena Apa Dia Tidak Memakai Konsep Yang Diajarkan Oleh Gnostisisme Dia Hanya Mengajarkan Bahwa Allah Yang Lebih Rendah Itu Adalah Allah Perjanjian Lama Dan Dia Menolak Seluruh Kitab Suci Perjanjian Lama Lalu Kemudian Ada Beberapa Kitab-kitab Dalam Kanon Yang Dia Gunakan Bapak Ibu Misalnya Dia Mengambil Tulisan Rasul Paulus Terutama Kemudian Dia Mengatakan Allah Yang Disembah Itu Adalah Allah Yang Disembah Oleh Yesus Bukanlah Allah Yang Sama Dengan Yang Diceritakan Dalam Kitab Perjanjian Lama Jadi Dia Mengatakan Yesus Yang Disebut Oleh Yesus Sebagai Bapak Itu Tidak Sama Dengan Allah Perjanjian Lama Jadi Allah Perjanjian Lama Itu Beda Oke Nah Maka Dari Pandangan Marsion Ini Muncul Suatu Teori Bapak Ibu Yang Mengatakan Bahwa Sebenarnya Dia Ini Penganut Diteisme Diteisme Itu Artinya Ada Dua Allah Ada Allah Yang Lebih Tinggi Ada Allah Yang Lebih Rendah Allah Yang Lebih Rendah Itu Dia Berikan Keterangan Itu Allah Orang Yahudi Dalam Perjanjian Lama Dan Allah Yang Disebut Bapak Oleh Yesus Dalam Perjanjian Baru Bukan Allah Yang Ada Di Perjanjian Lama Nah Sehingga Dia Lebih Mirip Dengan Ajaran Modalisme Ya Dan Juga Lebih Kepada Doketisme Tadi Oke Nah Dia Mengatakan Begini Yesus Itu Berasal Dari Bapak Dan Mengambil Tampilan Seturut Daging Dan Pada Saat Penyaliban Melepaskan Tampilan Itu Yang Tergantung Pada Salib Dengan Demikian Bukanlah Yesus Sesungguhnya Melainkan Hanya Tampilan Atau Tampaknya Yesus Sebagai Manusia Yang Berdaging Jadi Seperti Bertopeng Bapak Ibu Jadi Yesus Itu Bertopeng Jadi Dia Ketika Dia Disalib Itu Dia Itu Yang Disalibkan Hanya Tampilannya Aja Jadi Bukan Yesus Yang Sesungguhnya Yang Tersalib Tapi Hanya Tampilannya Yang Diambil Dari Bapak Nah Ini Agak Lucu Seperti Semacam Pemahaman Atau Pengajaran Yang Apa Namanya Yang Sering Kita Dengar Yaitu Oh Ketika Yesus Ke Dunia Dia Menjadi Manusia Lalu Ketika Jadi Seperti Apa Berubah Peran Berubah Peran Jadi Ketika Dia Di rumah Dia Adalah Seorang Ayah Ketika Dia Di kantor Dia Seorang Boss Ketika Dia Bersama Teman-temannya Dia Adalah Teman-teman Dari Temannya Nah Ini Hampir Mirip Ya Dan Itu Juga Terkait Dengan Sabelian Karena Sabelian Ini Mirip-mirip Dengan Modalisme Hanya Ada Beberapa Konsep Yang Berbeda Saja Tapi Mirip Jadi Tetap Berbicara Berbicara Tentang Oknum Yang Sama Tetapi Dia Dalam Waktu Yang Berbeda Berbeda Dia Berbeda Peran Jadi Tadi Dikatakan Lebih Bersifat Modalisme Dan Doketik Oke Kemudian Bapak Ibu Mengapa Bisa Mengecoh Banyak Jemaat Pada Saat Itu Karena Marsion Ini Dia Mengambil Ayat-ayat Kitab Suci Bahkan Dia Mengakui Injil Tapi Hanya Satu Yang Dia Akui Sebagai Injil Yaitu Injil Lukas Dan Injil Lukas Tidak Semuanya Dia Ambil Isinya Bahkan Dia Mengatakan Nanti Yesus Itu Tidak Dilahirkan Dia Langsung Turun Dari Surga Di Kapernaum Jadi Kalau Bapak Ibu Membuka Injil Lukas Cari Cerita Bukan Injil Matius Di Data Saya Bukan Injil Matius Tapi Injil Lukas Oke Oke Nah Dia Memakai Surat Rasul Paulus Ya Surat Rasul Paulus Yaitu Dia Mengutip Galatia 1 Ayat 8 Sampai 10 Menurutnya Dia Mengoreksi Rasul Paulus Disini Bapak Ibu Jadi Dia Mengoreksi Rasul Paulus Lalu Dia Mengatakan Demikian Menurutnya Para rasul Telah salah Memahami Yesus Sehingga Mereka Menganggap Dia Sebagai Mesias Yang Berasal Dari Allah Orang Yahudi Bagi Marsion Rasul Paulus Yang Memahami Hal Ini Secara Benar Jadi Hanya Rasul Paulus Yang Memahami Dengan Benar Kemudian Kemudian Jadi Dia Melegitimasi Atau Mengatakan Bahwa Hanya Rasul Paulus Yang Memahami Secara Benar Menurut Galatia 1 Ayat 8 Sampai 10 Dan Galatia 2 Ayat 11 Yang Memahami Bahwa Yesus Ini Adalah Mesias Oke Nah Dia Mengatakan Begini Marsion Mengakui Wibawa Hanya 9 Surat Rasul Paulus Jadi Dia Hanya Menggunakan 9 Surat Saja Dari Surat Rasul Paulus Yang Diakui Di Dalam Ajarannya Oke Terutama Surat Surat Yang Ditujukan Kepada Filemon Juga Diakui Sama Marsion Ini Kemudian Hanya Mengakui Inji Lukas Hanya Mengakui Inji Lukas Karena Menurut Dia Lukas Ini Muridnya Rasul Paulus Oke Karena Alasan Ini Marsion Membuang Semua Bagian Dari Dalam Inji Lukas Dan Surat Surat Paulus Yang Lain Jadi Empat Bab Pertama Dalam Alkitab Terutama Inji Lukas Itu Dibuang Bapak Ibu Sehingga Dia Mengajarkan Demikian Bapak Ibu Jadi Kemunculan Yesus Itu Dia Tidak Dilahirkan Oleh Santa Perawan Maria Tapi Tiba-tiba Saja Dia Turun Dari Surga Lalu Dia Masuk Ke Rumah Ibadah Di Kapernaum Coba Kita Cek Ya Inji Lukas Saya Cek Juga Bapak Ibu Silahkan Dicek Dia Membuang Sorry Saya Baca Dulu Yang Dibuang Yang Mana Ini Marsion Itu Membuang Sebenarnya Empat Empat Bab Pertama Empat Bab Pertama Dibuang Oleh Marsion Coba Ya Empat Bab Pertama Satu Dua Tiga Empat Betul Jadi Dia Mengakui Nanti Di Bagian Yang Ada Cerita Yesus Dalam Rumah Ibadah Di Kapernaum Disitu Dia Baru Mulai Mengakui Isi Inji Lukas Jadi Empat Bab Pertama Itu Dia Buang Bapak Ibu Sehingga Dia Mengatakan Bahwa Yesus Itu Tidak Dilahirkan Dia Turun Dari Surga Langsung Oke Dia Turun Dari Surga Langsung Dan Itu Masuk Kepada Konsep Tadi Sabelianisme Dan Modalisme Oke Oke Lalu 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 Mengatakan Dia Hanya Memakai Inji Lukas Dan Dia Buang Seluruh Perjanjian Lama Ya Inji Lukas Empat Bab Pertama Juga Dibuang Oke Lalu Dia Mengatakan Yesus Itu Tiba Tiba Muncul Di Kapernaum Dan Mulai Mengajar Dari Situ Ya Nah Bapak Ibu Para Ahli Berpendapat Bahwa Pada Periode Tahun Seri Seratus Enampuluh Sampai Seratus Tujuh Masehi Jumlah Pengikut Marsion Ini Jauh Melebihi Pengikut Ajaran Yang Lebih Benar Atau Ajaran Para Rasul Ya Sehingga Sampai Ada Reaksi Dari Para Bapak Gereja Untuk Melawan Ajaran Marsion Ini Nah Tantangan Dari Marsion Ya Dia Pernah Membuat Tantangan Bapak Ibu Ya Karena Tadi Umat Yang Banyak Pindah Itu Ya Ini Tantangan Yang Berat Bagi Gereja Nah Maka Dari Itu Di Wilayah Timur Dari Abad Ketiga Sampai Abad Kelima Juga Marsionisme Marsionisme Ya Mulai Dari Tadi Tahun 160an Dia Mulai Membuat Konsep Konsep Sampai Di Tahun 500an Itu Dia Punya Pengaruh Yang Besar Bapak Ibu Ajaran Marsion Ini Oke Ajaran Marsion Ini Dan Akhirnya Gereja Mendorong Orang-orang Yang Sudah Percaya Pada Kristus Untuk Menguji Keyakinan Keyakinannya Supaya Mereka Tidak Mudah Terpengaruh Dengan Marsion Ini Nah Kemudian Bapak Ibu Bahkan Dia Pertentangkan Ajaran Yesus Dengan Perjanjian Lama Jemaat Yang Didirikan Oleh Marsion Ini Hanya Memiliki Satu Injil Tadi Yang Empat Bat Bat Pertama Dibuang Oke Kemudian Hanya Sembilan Surat Rasul Paulus Oke Dan Oke Disini Oh ya Sembilan Sembilan Surat Rasul Paulus Kemudian Marsion Juga Menulis Sebuah Dokumen Yang Berjudul Antitesis Namanya Oke Antitesis Yang Tidak Lain Merupakan Katalog Kontradiksi Kontradiksi Antara Ajaran Yesus Dan Ajaran Perjanjian Lama Jadi Dia Mempertentangkan Perjanjian Baru Dan Perjanjian Lama Ya Oke Kemudian Jemaat Marsion Ini Bapak Ibu Membentuk Sebuah Gereja Namanya The True Church The True Church Ya Bahkan Menekankan Peniadaan Seksualitas Nah Kembali Lagi Kepada Ajaran Gnostis Bapak Ibu Jadi Marsion Ini Mewajibkan Semua Pengikutnya Jomblo Jomblo Dalam arti Gini Tidak Boleh Menikah Oke Tidak Boleh Menikah Pokoknya Semua Ya Semua Tidak Boleh Dan Tidak Boleh Ada Yang Prokreasi Melanjutkan Keturunan Nah Coba Bayangkan Bapak Ibu Kalau Di Jaman Sekarang Marsionisme Ini Masih Hidup Dan Orang Mengikutinya Kira-kira Manusia Di Bumi Masih Ada Enggak Mungkin Enggak Ada Karena Apa Mereka Menolak Sesualitas Dalam Perkawinan Mereka Menolak Prokreasi Atau Meneruskan Keturunan Karena Apa Di dalam Perjanjian Lama Tadi Bapak Ibu Yang Ditolak Tadi Kan Ada Prokreasi Itu Disitu Perintah Allah Di Kejadian Satu Atau Dia Hanya Menerima Di Injil Lukas Sementara Tentang Perkawinan Juga Ada Beberapa Dibahas Di Injil Yang Tidak Diakui Oleh Dia Karena Dia Hanya Mengakui Injil Lukas Oke Kemudian Bapak Ibu Teman Teman Dia Juga Kemudian Membuat Surat Surat Banyak Sekali Dia Membuat Tulisan Tulisan Kemudian Supaya Mempengaruhi Jemaat Perdana Pada Saat Itu Dikatakan Begini Usaha Marsion Untuk Mempertahankan Kebenaran Ajarannya Sangat Bertentangan Dengan Perjanjian Lama Akhirnya Mendorongnya Untuk Menentukan Secara Tegas Mana Diantara Tulisan Tulisan Yang Sudah Beredar Ketika Itu Yang Harus Diakui Sebagai Tulisan Suci Ia Menempatkan Surat Kepada Jemaat Di Galatia Pada Urutan Pertama Nah Jadi Surat Rasul Paulus Kepada Umar Di Galatia Itu Urutan Pertama Bapak Ibu Karena Baginya Inilah Yang Paling Memperlihatkan Ketegasan Penolakan Terhadap Allah Perjanjian Lama Kemudian Secara Bertul Turut Dia Menyebutkan Surat Pertama Kepada Jemaah Di Korintus Surat Kedua Kepada Jemaah Di Korintus Juga Surat Kepada Jemaah Di Roma Surat Pertama Kepada Jemaah Di Tesalonica Dan Surat Kedua Tesalonica Surat Efesus Dan Juga Ada Satu Surat Lain Yaitu Surat Kepada Jemaah Di Laude Dan Juga Surat Filemon Dan Kolose Jadi Dia Mengurut Lalu Dia Hanya Mengakui Satu Injil Yaitu Injil Lukas Begitu Kira-kira Pengajaran Dari Marsion Ini Cukup Unik Dan Lucu Karena Campur Aduk Dan Hanya Mengakui Injil Bap Pertama Kedua Ketiga Ketiga Kepat Dihilangkan Yesus Tiba-tiba Turun Dari Surga Oke Silahkan Komandan Kalau Dari Kita Bahas Komandan Udah Sangat Detail Saya Katakan Sangat Detail Dan Nanti Saya Pertajam Besok Juga Komandan Kita Pertajam Lebih Dalam Lagi Dan Saya Juga Mengelaborasi Pembahasan Kita Komandan Saya Rasa Cukup Komandan Untuk Malam Hari Ini Udah Cukup Dua Jam Komand Kita Membahas Aliran Aliran Ajaran Sesat Yang Telah Dikutuk Oleh Gereja Yang Bahkan Ajaran Ini Sebenarnya Udah Lama Bukan Hal-hal Yang Baru Mereka Sudah Sangat Lama Dihadapi Oleh Gereja Nah Kalaupun Nanti Ada Yang Membawa Ini Dan Menyatakan Kalau Ini Dari Kekristenan Cukup Diketawain Saja Komandan Memang Itu Tidak Sesuai Dalam Pengajaran Kita Saya Ulangi Lagi Teman Untuk Kita Semua Bahwa Aliran Aliran Ini Dilakukan Dan Diseberluaskan Itu Lewat Dari Tahun Keseratus Dimana Para Rasul Masih Hidup Dan Penulisan Mereka Masih Aktif Pada Saat Itu Nah Bisa Kalian Lihat Dari Caranya Seperti Ini Logika Yang Sangat Simpel Dan Sederhana Menyatakan Bahwa Tidak Mungkin Ajaran Ajaran Yang Diluar Sana Merupakan Dari Ajaran Para Rasul Sedangkan Para Rasul Telah Selesai Menulis Kitabnya Pada Tahun Seratus Begitu Ya Teman Teman Cara Untuk Berfikirnya Jadi Kalau Ada Yang Bawa Katakan Saja Oh Ini Telah Dikutuk Kolega Kereja Kami Kami Punya Datanya Kami Punya Dokumen Begitu Sih Komandan Kalau Dari Saya Mungkin Dicukupkan Untuk Malam Hari Ini Besok Kita Akan Tetap Lanjut Ya Teman Teman Ya Baik Closing Statement Dari Saya Teman Teman Kita Membahas Mengenai Ajaran Ajaran Sesat Ini Tujuan Kita Adalah Supaya Kita Tidak Menjadi Umat Yang Kagetan Ya Ada Cerita Apa Cerita Apa Kita Kaget Ketika Kita Sudah Tahu Kita Tenang Kita Sudah Tahu Ini Bukan Baru Kita Dengar Bukan Baru Ada Ceritanya Sekarang Pada Zaman Dahulu Sudah Ada Jadi Jangan Jadi Umat Yang Kagetan Karena Gini Teman-teman Saya Mau Sharing Ya Pernah Ada Seseorang Saya Tidak Sebut Itu Merasa Kaget Dengan Kemunculan Misalnya Injil-injil Palsu Apokrifa Itu Atau Pengajar-pengajar Palsu Dia Merasa Kaget Kok Ada Ini Kok Ada Itu Kok Ada Ini Nah Kalau Kita Sudah Tahu Kita Biasa Aja Bahkan Ketika Kita Diskusi Dengan Orang-orang Yang Diluar Sana Yang Sering Menggunakan Data-data Palsu Itu Untuk Mendukung Iman Mereka Ya Justru Kita Mudah Saja Untuk Untuk Mengatakannya Nah Mungkin Ada Orang Yang bertanya Degas Oficial Kenapa Anda Tidak Berdiskusi Dengan Mereka Anda Telat Kawan-kawan Saya Sering Diskusi Dulu Di Youtube Saya Sering Diskusi Di Youtube Tapi Saya Mau Mengatakan Level Pikiran Kita Tidak Nyampe Mereka Tidak Nyampe Kita Ngomong Apa Mereka Ngomong Apa Tidak Nyampe Akhirnya Debat Kusir Yang Ada Akhirnya Debat Kusir Yang Ada Lalu Kemudian Saya Tanggapi Tadi Yang Diberitahukan Oleh Tadi Beberapa Orang Disitu Ayo Berdebat Dengan Saya Kurang Tahu Ortodoks Dari Mana GGOC Atau Ortodoks Yang Mana Begini Saya Sudah Buat Dua VT Menanggapi Mereka Begini Kita Bukan Takut Untuk Berdebat Hanya Di VT Saya Sudah Mengatakan Begini Saya Lebih Suka Berdebat Di Youtube Karena Apa Saya Ingin Menampilkan Data Saya Buat PowerPoint Kalau Saya Berdebat Bapak Ibu Bisa Memperhatikan Perdebatan Saya Di Youtube Saya DGS Ini Ada Sebanyak Kurang Lebih Tiga Kali Saya Berdebat Termasuk Saya Pernah Berdebat Dengan Pendeta HTD Bapak Ibu Bisa Saksikan Di Youtube Saya Tampilkan Data Kalau Di TikTok Ini kan Terbatas Dan Di TikTok Ini Tidak Bisa Dikontrol Orang Yang Masuk Kalau Di Youtube Yang Masuk Ke Atas Hanya Tiga Orang Moderator Satu Kemudian Narasumber Dua Orang Yang Saling Berargumentasi Itu Yang Bagus Kalau Anda Mengajak Saya Di TikTok Boleh Boleh Saja Tapi Hadirkan Kepada Saya Moderator Netral Dan Kemudian Hadirkan Juga Yang Mengatur Waktu Kita Menyampaikan Statement Berapa Menit 10 Menit Misalnya Antara Narasumber 10 Menit 10 Menit Lalu Berikutnya 5 Menit 5 Menit Untuk Membantah Dan lain sebagainya Disusun dulu Jangan Seperti Perdebatan Orang-orang Gila Yang Anda Dengarkan Di Di Komal-komal Itu Saya Itu Kalau Kenapa Saya Tidak Pernah Masuk Komal-komal Itu Kalau Mereka Berdebat Saya Dengarkan Aja Tahu Nggak Sampai Selesaipun Berdebat Begitu Nggak Ada Susun Dulu Susun Dulu Apa Namanya Ini Narasumber Pertama 10 Menit Dia Menyampaikan Materi Yang Kedua Narasumber Yang Kedua Moderatornya Harus Mempunyai Tingkat Tidak Berat Sebelah Silahkan Kalian Mencari Silahkan Kalian Mencari Moderatornya Yang Pasti Jangan Dari Gereja Anda Dan Jangan Dari Gereja Katolik Oke Baik Jadi Teman-teman Semua Silahkan Lihat Viti Saya Tanggapan Saya Kepada Apa Yang Anda Katakan Tapi Kalau Anda Mengundang Saya Ayo Di Komal Ini Kita Diskusi Tanpa Aturan Mohon Maaf Tidak Level Bagi Saya Komandan Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Kalau Saya Rasa Komandan Untuk Perdiskusian Dialog Interaktif Dialog Interaktif Kepada Tetangga Saya Rasa Nanti Aja Komandan Dibahas Komandan Di DM Kalau Misalkan Mereka Punya Attitude Bukan 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 Kesini Tapi Secara Pribadi Disampaikan Kepada Orangnya Kemudian Nanti Kita Bawa Kedalam Group Kita Bagaimana Apakah Kita Nanti Akan Ada Juga Melive Atau Tidak Begitu Ya Komandannya Saya Rasa Nah Untuk Teman-teman Yang Ingin Menonton Lagi Pengajaran Dari Kita Yang Tadi Sudah Kita Bawa Yang Dari Dokumen Kita Itu Bisa Juga Kalian Lihat Di Youtubenya DGS Official Sesuai Dengan Namanya Teman-teman Begitu Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Dan Mungkin Teman-teman Banyak Pertanya Kenapa Tidak Ada Yang Dinaikkan Di Atas Ini Sedangkan Kalian Pasti Ingin Berbicara Dan Bertanya Saya Menghindari Konflik Teman-teman Saya Tidak Suka Yang Namanya Pertikaian Argumen Ya Teman-teman Nanti Belum Dijawab DGS Banyak Sekali Pertanyaan Lebih Baik Tuliskan Saja Di Kolom Chat Nanti Kita Bawa Ke Atas Begitu Ya Teman-teman Tapi Yang Sesuai Dengan Tema Kita Kalau Tidak Tema Kita Tidak Akan Saya Bacakan Dan Tidak Akan Di Respon Sama DGS Begitu Teman-teman Dibiasakan Untuk Runut Dibiasakan Untuk Kalem Teman-teman Untuk Kalem Dia Menduduk Manis Kalaupun Suka Tetapi Masih Ada Pertanyaan Silahkan Berikan Pertanyaan Kalian Di Kolom Chat Begitu Akan Semampu DGS Membahasnya Dan Menjelaskannya Menurut Data Gereja Jadi Bukan Sengotot-ngototan Tidak Terima Karena Itu Tidak Masuk Kedalam Doktrin Pribadi Silahkan Gak Apa-apa Tetapi Bukan Untuk Diajarkan Secara Publis DGS Hanya Menyampaikan Apa Yang Menurut Dari Gereja Yang Ia Pelajari Yang Ia Imani Dari Data-data Gereja Begitu Teman-teman Terima Kasih Yang Udah Menonton Yang Setia Komandannya Dari Awal Hingga Akhir Ini 22 Jam Luar Biasa Sekali Dan Aku Terima Kasih Buat Teman-teman Juga Share Live Kita Udah Relah Berkorban Jempolnya Ini Keselio Dan Sispek Dengan Mentep-tep Komandan Boleh Juga Teman-teman Follow Dan Follow Juga Yang Ada Di Youtube The Guest Official Untuk Pengajaran Berikutnya Kalau Ada Yang Ingin Disampaikan Teman-teman Mau Dibahas Apa Bisa Di DM Biar Saya Sortir Untuk Bisa Jadi Runut Kalau Langsung Jedar Jedur Temanya Gak Akan Bisa Runut Saya Sengaja Buat Seperti Ini Biar Runut Biar Bisa Belajar Bagaimana Awalnya Berarti Baru Nanti Ke Hal-hal Yang Lebih Berat Lagi Begitu Teman-teman Begitu Komandan Terima Kasih Ya Baik Sebelum Saya tutup Dengan Doa Jadi Kenapa Kita Tidak Menaikan Yang Lain Atau Hanya Yang Kita Kenal Saja Karena Memang Kita Fokus Ini Jadi Kita Ini Seperti Program Ibaratnya Begitu Kita Ada Program Ini Bisa Dikatakan Program KTKSE Jadi Kita Tidak Tidak Berdiskusi Dengan Kelompok Manapun Tetapi Kita Membahas Tentang Yang Terkait Dengan Iman Kita Sendiri Maka Dari Itu Kita Tidak Penting Untuk Tidak Punya Kepentingan Untuk Menaikan Orang Lain Yang Tidak Sepaham Dengan Kita Karena Kita Fokus Bahas Topik Apa Hari Ini Hari Ini Bahas Apa Bahas Apa Seperti Seperti Yang Disampaikan Tadi Oleh Ruh Kudus Amin Alah Bapak Yang Mabaik Terima Kasih Pada Hari Ini Kami Telah Belajar Tentang Aliran Aliran Sesat Yang Menjadi Tantangan Gereja Pada Abad Abad Awal Kiranya Dengan Mengetahui Kisah Ini Iman Kami Semakin Diteguhkan Dan Kami Semakin Mengimani Engkau Dengan Sungguh Sungguh Dan Semakin Biasa Apabila Mendengarkan Pengajaran Pengajaran Yang Menyimpang Kristus Tuhan Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Ya Begitu Komandan Terima Kasih Juga Sudah Memberi Waktu Untuk Kita Diskusi Diskusi Disini Teman Teman Yang Juga Ada Di Live Terima Kasih Sampai Jumpa Pada Pembahasan Kita Selanjutnya Ya Komandan Selamat Malam Salve Dominus Nubiskum Teman Salve